Jempol dulu bos ya, terima kasih. Spirit Vessel Season 12, makhluk macam apa? Setelah lama hening, suasana menjadi sunyi senyap. Feng Feiyun terbatuk dua kali dan berkata, gadis berbaju hitam tadi tidak mudah untuk ditipu. Jika dia tidak dapat menemukanmu di kota, dia akan curiga. Begitu dia bereaksi dan kembali, tidak akan mudah untuk menipunya. Mereka yang mampu memulai jalur kultifasi semuanya adalah orang-orang cerdas dengan kemauan yang luar biasa. Mereka tidak akan mudah ditipu. Ji Xiaonu secara alami memahami ini dan menghela nafas, jika kakak ada di sini, maka kita tidak perlu bersembunyi dari mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang, ah? Matanya berkedip saat jari-jarinya terus-menerus menarik sudut pakaiannya. Dia tidak tahu sama sekali. Mata Feng Feiyun membawa sedikit ketegasan. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, kami akan pergi sekarang. Kita tidak bisa pergi. Keempat jenderal kematian pasti menggunakan formasi pembunuhan rune yang untuk menyegel keempat arah kota mepel hijau. Ji Xiaonu dengan putus asa menggelengkan kepalanya. Feng Feiyun berkata, formasi pembunuhan rune yang bukanlah teknik yang hanya diketahui oleh Master Pencari Harta Karun. Ini adalah teknik yang digunakan oleh Master Pencari Harta Karun untuk menyegel monster roh saat menjelajahi makam kuno. Bagaimana Anda tahu? Mata Ji Xiaonu menjadi dingin saat sedikit niat membunuh muncul. Pengemis ini sebenarnya tahu banyak hal, pasti ada masalah. Plus, semuanya baik-baik saja sebelumnya, tapi setelah bertemu dengannya, Ji Klan datang mencarinya. Ini terlalu kebetulan. Mungkinkah dia mata-mata dari Ji Klan? Feng Feiyun dengan cepat mundur dua langkah dan berkata, Saya adalah guru pencari harta karun, jadi tentu saja saya tahu tentang formasi pembunuhan rune yang. Niat membunuh Ji Xiaonu menghilang. Dia tiba-tiba teringat bahwa pengemis ini pernah berkata bahwa dia telah mempelajari beberapa teknik dari seorang guru pencari harta karun. Dia adalah siswa setengah matang dengan sembilan dari sepuluh kesalahan perhitungan. Bah, hanya dengan keahlianmu, kamu pikir kamu bisa menghancurkan formasi pembunuhan rune yang. Meskipun Ji Xiaonu untuk sementara melepaskan kewaspadaannya terhadap Feng Feiyun, dia masih tidak optimis dengan kemampuannya sebagai master pencari harta karun. Mungkin aku bisa mencobanya. Feng Feiyun menggertakan giginya dan dengan enggan berkata, Ji Xiaonu sedikit meliriknya, meski setengah matang, masih ada sedikit harapan. Kegelapan berkabut menyelimuti seluruh Green Maple Town. Memanfaatkan fakta bahwa Ji Chang Yue dan Ji Feng Leng sedang mencari tempat lain, keduanya diam-diam meninggalkan kota angin segar. Dalam bayang-bayang, mereka berjalan keluar kota dan menuju pegunungan Wang Wu. Mengapa kamu ingin memasuki pegunungan Wang Wu? Feng Feiyun mengikuti di belakangnya dan bertanya dengan tenang. Klan Ji telah mengirim anak roh kematian ke kota Maple Hijau, jadi pasti ada pakar lain yang bersembunyi di kegelapan. Kita harus pergi ke pegunungan Wang Wu untuk memberitahu kakak perempuan dan kakek Sun. Ji Xiaonu tampak sedikit cemas, dan dia mempercepat langkahnya. Dia berpikir bahwa Feng Feiyun tidak akan bisa mengikutinya, tetapi meskipun pengemis ini berlari seperti orang brengsek, dia tidak lebih lambat darinya. Siapa kakek Sun? Feng Feiyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lebih tua yang kuceritakan padamu. Meskipun Ji Xiaonu agak tidak sabar dengan Feng Feiyun, sikapnya jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia tinggal di pegunungan Wang Wu. Feng Feiyun bertanya lagi. Ji Xiaonu tidak menjawabnya. Dia memperlambat langkahnya dan akhirnya berhenti. Dia berbaring di tanah dan sedikit mengangkat matanya untuk melihat ke atas. Feng Feiyun juga mengikuti pandangannya ke atas. Dia melihat seorang pria mengenakan baju besi hitam berdiri di atas pohon di tebing. Dia tetap tidak bergerak seperti naik tau kraksasa. Seluruh tubuhnya memancarkan kabut hitam yang menyerupai naga yang marah. Meski jaraknya beberapa ribu Zhang, orang masih bisa merasakan aura kematian. Itu adalah jenderal kematian yang legendaris. Dia berdiri di atas tebing, keren sekali. Ah! Feng Feiyun sangat bersemangat sehingga dia hampir berteriak keras. Ji Xiaonu dengan cepat menahan kepala pria yang belum pernah melihat dunia ini sebelumnya. Dia takut suaranya terlalu keras dan mengingatkan jenderal kematian. Jenderal kematian telah muncul, jadi formasi pembunuhan rune yang seharusnya berada di dekatnya. Tidak bisakah kamu menemukan rune formasi? Ji Xiaonu tidak terlalu percaya pada Feng Feiyun. Pada akhirnya, seniroh pencarian harta karunnya salah sembilan dari sepuluh kali. Itu tidak jauh lebih baik daripada mengandalkan keberuntungan. Feng Feiyun dengan percaya diri menepuk dadanya, lalu dia dengan hati-hati memimpin jalan di depan. Dia dengan hati-hati bergerak maju sambil mencari rune di tanah sambil menjelajahi kegelapan. Haha, dia benar-benar menekan rune formasi di tanah dan bawah tanah. Tidak, dia bahkan menekan banyak dari mereka di udara. Jika bukan karena saya, guru pencari harta karun, maka anda pasti tidak akan menemukannya. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti dan dengan bangga tertawa. Ji Xiaonu terdiam ke arahnya dan menginjak kakinya lagi. Uh, Feng Feiyun kesakitan, tapi dia tidak berani mengeluarkan suara. Ji Xiaonu melihat bahwa dia menderita dalam diam, dan dia langsung tertawa dalam benaknya. Dia akhirnya membalasnya karena mengambil keuntungan darinya sebelumnya. Jika kita dengan paksa menghancurkan formasi pembunuhan rune yang, maka itu akan menimbulkan suara keras. Pada saat itu, empat jenderal kematian dan dua anak roh kematian di kota Maple Hijau akan menyadarinya, dan mereka akan segera datang ke sini. Jadi, sekali formasi pembunuhan rune yang rusak, kita harus lari sejauh mungkin. Ji Xiaonu menatap Feng Feiyun, yang sedang berjongkok di tanah, dan berkata, Hei, aku akan segera menghancurkan formasi pembunuhan yang rune. Dapatkan di punggungku, akan lebih cepat jika aku menggendongmu. Tidak perlu terlalu merepotkan. Bagi guru pencari harta karun, menghancurkan formasi pembunuhan rune yang tanpa suara hanyalah sepotong kue. Feng Feiyun langsung mengambil tongkat kayu dari tanah dan menggesernya beberapa kali untuk menggambar simbol gerbang, lalu dia berjalan ke depan. Dia tidak mengaktifkan formasi pembunuhan rune yang, tapi dia bisa lolos dari jebakannya. Ji Xiaonu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Setelah sekian lama, dia akhirnya bertanya, ini juga mungkin. Tentu saja mungkin, ayo pergi. Feng Feiyun menarik lengannya dan dengan cepat berlari menuju hutan lebat gunung Wang Wu. Akhirnya, mereka menghilang ke dalam hutan. Ada banyak lembah berbahaya di gunung itu, jadi mudah jatuh sampai mati di siang hari. Namun, dengan Ji Xiaonu sebagai pemandu, keduanya tidak menemukan area berbahaya. Ada keributan besar di Green Maple Town, tidak mungkin kakakmu tidak tahu. Kenapa dia tidak kembali untuk menyelamatkanmu? Feng Feiyun mengikuti di belakangnya dan bertanya. Mata Ji Xiaonu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kata-kata Feng Feiyun adalah yang paling dia khawatirkan saat ini. Kultivasi saudara perempuannya bahkan lebih tinggi daripada The Earth Spirit Child, jadi tidak mungkin dia tidak menyadari keributan di Green Maple Town. Ini hanya bisa berarti satu hal, dia pasti menghadapi musuh yang kuat. Namun, dengan kakek Sun di sini, tidak perlu khawatir meskipun itu adalah musuh yang kuat. Meskipun dia memiliki pemikiran ini di benaknya, dia masih sangat khawatir. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, puncak gunung yang mengjulang tinggi muncul di depan mereka. Itu sangat tinggi sehingga menembus awan. Bahkan di malam hari, orang masih bisa merasakan keagungannya. Ledakan. Tiba-tiba, puncak gunung yang besar tiba-tiba bergetar sedikit. Itu benar-benar gempa bumi yang menyebabkan awan berhamburan. Kekuatan mengerikan macam apa yang dibutuhkan untuk mengguncang puncak gunung sebesar itu. Mungkinkah ada binatang aneh dengan kultivasi 500 tahun di gunung? Ledakan. Suara keras lainnya terdengar. Itu langsung mengguncang Feng Feiyun dan Ji Xiaonu sampai mereka kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Keduanya berpelukan erat dan berguling bersama. Itu adalah. Feng Feiyun ketakutan dengan pemandangan di depannya. Dia hanya melihat cakar besar menjulur dari gunung dan langsung menembus puncak gunung yang menembus awan. Dia tidak tahu seberapa besar cakar ini. Hanya satu jari yang panjangnya puluhan meter dan memiliki kuku yang panjang seperti pisau. Orang hanya bisa melihat cahaya dingin yang bisa menakuti jiwa orang. Sebuah gunung ditembus oleh satu cakar. Makhluk macam apa ini? Melihat pola pada cakarnya, itu tidak terlihat seperti manusia atau binatang aneh. Itu membawa aura aneh yang membuat orang lain merasa sangat tertindas. Feng Feiyun menganggap dirinya sebagai orang yang sangat berpengetahuan dan telah berurusan dengan banyak ras tersembunyi di dunia kultivasi. Namun, hal-hal yang terjadi baru-baru ini dan hal-hal yang dia temui sama sekali tidak pernah terdengar. Ini membuatnya merasa bahwa dia perlahan-lahan berhubungan dengan ras misterius. Sudah berakhir, orang-orang dari dunia yang ada di sini. Ji Xiaonu melihat cakar besar itu dan ekspresinya menjadi lebih mengerikan. Dia bahkan lebih ketakutan daripada saat dia bertemu dengan para ahli jiklan. Bab 112 Cakar itu seperti awan hitam besar dengan wajah mengerikan yang diukir dengan kemegahan iblis. Itu lahir dari tubuh dan menjadi bagian dari ras khusus. Paling tidak, Feng Feiyun belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu sebelumnya. Yang mulia abnormalitas Raja Dunia Yang, bagaimana ia menemukan tempat ini? Ji Xiaonu gemetar ketakutan. Dia ketakutan oleh makhluk besar tak dikenal di langit dan seluruh tubuhnya menjadi lunak. Feng Feiyun mengangkatnya dan memeluk pinggangnya yang ramping dengan kedua tangan, lalu dia berlari menuju hutan. Dia takut konyol dan bahkan tidak bisa bergerak. Namun, kemauan Feng Feiyun sangat kuat dan tidak ditekan oleh kekuatan abnormality venerable. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan keras datang dari belakang saat bumi berguncang lebih keras. Puncak gunung yang menembus awan sebenarnya didorong ke bawah oleh seseorang. Suara memekakan telinga itu seperti mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Beberapa ratus meter batu jatuh dan hampir jatuh di atas kepala Feng Feiyun. Kekuatan macam apa ini yang bisa menekan gunung sebesar itu? Bang! Petir setebal naga jatuh dari awan gelap di langit seperti pedang surgawi yang memotong langit dan bumi. Pak Tua Sun, umurmu akan segera berakhir dan kultifasimu telah menurun lebih dari setengahnya. Kamu sama sekali bukan tandingan yang mulia ini. Cakar hitam besar menghancurkan sambaran petir dan kemudian menamparkan tanah dengan keras, menyebabkan batu nisan yang tingginya lebih dari 30 meter terbang menjauh. Batu nisan ini sangat tebal seperti tebing. Itu penuh dengan ukiran yang sepertinya merekam kisah hidup seorang tokoh besar. Di atasnya ada gambar seorang lelaki tua dengan rambut putih, wajah penuh keriput, dan tubuh bengkok. Meskipun itu adalah gambar yang diukir di batu nisan, itu sangat hidup. Apalagi gambar itu masih bergerak di batu nisan. Benar, lelaki tua itu benar-benar bergerak. Dia membuka mulutnya yang keriput dan sebuah suara keluar dari mulutnya. Sahang Yun, dengan kemampuanmu, kamu bahkan tidak bisa berada di peringkat 10 besar di antara abnormalitas. Bahkan jika umur lelaki tua ini habis, itu masih lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Suara ini berasal dari batu nisan. Itu adalah gambar lelaki tua yang berbicara. Suara agumnya mengguncang langit. Ledakan. Tubuh besar Sahang Yun tercetak di awan hitam di langit, hanya memperlihatkan cakar besar yang merobek gelombang suara dari lukisan lelaki tua itu. Pak Tua Sun, sungai mengalir ke timur selama 30 tahun, lalu mengalir ke barat selama 30 tahun. Apa menurutmu aku masih Sahang Yun yang sama saat itu? Serahkan catatan pencarian harta karun istana makam dan kedua gadis itu, dan aku akan memberimu kesempatan untuk mati karena usia tua. Di atas awan hitam yang bergelombang di langit, suara itu menjadi lebih megah. Itu seperti gelombang guntur yang menggelinding, dan itu menciptakan gelombang udara yang luar biasa. Sahang Yun, kamu hanya cakar elang Jidong Lai. Bahkan jika kultifasimu menantang surga, kamu tetap hanya seekor anjing. Jisinu akhirnya muncul. Dia berdiri di samping sebuah danau besar dengan busur hitam di tangannya. Itu tidak memiliki tali, tetapi jari-jarinya menarik tali itu menjadi bulan purnama. Panah Dewa Biru terbang seperti ular yang merayap. Suara mendesing. Panah Ki membentuk antar jemput Ki di udara. Suara angin pecah sangat tajam. Panah ini sepertinya mampu menembus gunung. Ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Dia telah mencapai pangkalan Dewa tingkat menengah. Feng Fei Yun menoleh dan merasakan kekuatan panah ini. Itu cukup untuk melukai kultifator pangkalan Dewa puncak. Bam! Seutas udara dingin turun dari awan gelap di langit dan membekukan panah hijau menjadi balok es. Itu kemudian hancur, tetapi udara dingin tidak hilang. Itu langsung turun dan membentuk lapisan es tipis di tubuh Jisinu, menyegelnya di dalam. Sebagian besar gunung diselimuti oleh energi dingin ini dan diselimuti lapisan es. Seolah-olah gunung itu tertutup salju selama bulan ke-12 tahun itu. Danau itu membeku dan berubah menjadi warna putih keperakan, menyebabkan gunung wangu yang gelap memiliki secercah cahaya. Kekuatan yang sangat kuat, apakah ini Dewa? Feng Fei Yun bertanya. Dia bukan Dewa, dia adalah abnormalitas, salah satu dari tiga abnormalitas dunia yang. Dia adalah iblis jahat, iblis. Jisiaonu melepaskan diri dari tangan Feng Fei Yun dan mendarat di tanah, lalu dia berlari kembali. Pada saat ini, tidak ada jejak ketakutan di wajahnya. Seolah-olah dia ingin mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Sahang Yun. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Feng Fei Yun mengejarnya dan menekan bahunya. Jisiaonu langsung membuang Feng Fei Yun dan dengan dingin menunjuk ke arahnya, lalu dia berkata, mulai sekarang, enyahlah dariku. Enyahlah sejauh yang kamu bisa. Masalah ini bukan sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Kamu hanya seorang pengemis. Jika kamu terus berpartisipasi, maka anda hanya akan menyianyiakan hidup anda. Saya bukan pengemis, saya adalah guru pencari harta karun. Kata Feng Fei Yun tanpa malu-malu. Dia merangkak dari tanah dan merapikan pakaiannya yang compang kemping. Mereka masih tertutup di daunan dan lumpur, jadi tidak ada yang bisa menghubungkannya dengan master pencari harta karun. Enyahlah ah. Perhitungan anda salah sembilan dari sepuluh. Anda hanya setengah cerdas. Saya memperingatkan anda, jika anda mengikuti saya lagi, saya akan mematahkan kaki anda. Mata Jisiaonu penuh dengan air mata. Meskipun dia tahu bahwa kembali berarti kematian, dia tidak bisa meninggalkan saudara perempuannya. Dia menyuruh Feng Fei Yun untuk enyah karena dia tidak ingin dia kehilangan nyawanya tanpa alasan. Pada akhirnya, mereka berdua adalah orang yang tidak menyenangkan. Jika dia terus tinggal bersamanya, bahkan jika dia tidak mati di tangan Sahang Yun, dia masih akan mati di tangan Jenderal Kematian Klan Ji. Dia memberi Feng Fei Yun satu tatapan terakhir, lalu dia dengan tegas berbalik dan berubah menjadi bayangan hijau yang terbang menuju tepi danau. Sahang Yun, dia hanya seorang anak kecil, namun kamu sangat kejam terhadapnya. Hari ini, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku masih akan memberimu pelajaran yang bagus. Batu nisan yang tingginya lebih dari 30 meter itu tiba-tiba membumbung ke langit seperti tebing, langsung menabrak awan gelap yang bergulung di langit. Ledakan datang satu demi satu di langit saat suara pertempuran mengguncang sembilan cakrawala. Baut petir tebal yang tak terhitung jumlahnya terjalin bersama seperti naga petir yang tak terhitung jumlahnya terbang bola balik. Gemuruh. Dua tokoh hebat tiada taraf sedang bertarung. Hanya gumpalan gelombang ki yang meluap sudah cukup untuk menghancurkan batu yang tingginya beberapa ratus meter, mengubahnya menjadi bubuk. Feng Feiyun berdiri di tempat dan sedikit terkejut. Saat ini, berlari untuk hidupnya jelas merupakan pilihan terbaik. Pada akhirnya, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak akrab dengan tiga aneh dunia yang dan jiklan. Ah! Belum lagi kekuatan bertarungnya belum sepenuhnya pulih, jadi dia tidak perlu repot dengan masalah sepele semacam ini. Feng Feiyun Ah! Feng Feiyun, Anda tidak terlalu akrab dengan mereka. Mereka sudah menyuruhmu-nya, namun kamu masih mengikuti mereka tanpa malu-malu. Ini tidak logis. Ah! Saat ini, lebih baik lari sejauh mungkin untuk menghindari bencana. Feng Feiyun memiliki pemikiran ini di benaknya, tetapi dia tidak bisa melangkah maju. Tapi mereka telah menyelamatkan hidupmu. Jika mereka meninggalkanmu di pegunungan Wang Wu, maka aku khawatir kamu akan mati kelaparan saat itu. Feng Feiyun mengukir kebaikan Jisinu di dalam hatinya. Wanita lembut dan baik hati ini telah terukir kuat di hatinya. Bagaimana dia bisa menemukan gadis sebaik dia di dunia ini? Satu kematian berarti berkurang satu. Ah! Feng Feiyun dengan keras menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Angin kencang lainnya datang dari belakangnya. Ada banyak pertempuran di gunung Wang Wu. Sepertinya kedua monster itu kemungkinan besar melarikan diri ke tempat ini. Baru saja, aku melihat kilatan hijau. Itu pasti salah satu monster. Dia tidak bisa melarikan diri. Qi Feng Leng telah menghalangi jalannya. Kami akan memotong jalan mundurnya dari belakang. Dua bayangan hitam terbang turun dari puncak bukit. Mereka mengenakan baju besi hitam dengan kabut hitam menempel di sekitar tubuh mereka. Mata mereka kosong dan tubuh mereka penuh dengan energi kematian. Mereka sebenarnya adalah dua jenderal kematian. Mereka dikejutkan oleh keributan besar di gunung Wang Wu dan sudah bergegas dari Green Maple Town. Baru saja, mereka menemukan jejak Ji Xiaonu dan ingin mengelilinginya. Ah! Siapa kamu? Mengapa kamu muncul di pegunungan Wang Wu? Kedua jenderal kematian itu tiba-tiba berhenti saat armor mereka bertabrakan, menciptakan suara yang memekatkan telinga. Mereka berdiri sepuluh zang jauhnya dan menatap pengemis di depan mereka. Orang ini terlalu down dan out. Kedua kakinya telanjang dan celananya sudah robek tertimpa dahan pohon. Pakaiannya bahkan lebih compang kemping, terutama wajahnya yang hitam. Seseorang bahkan tidak bisa mengenali fitur wajahnya. Apakah orang ini baru saja keluar dari tambang? Namaku Feng Ergou, dua pahlawan, tolong selamatkan hidupku. Mata Feng Feiyun dipenuhi ketakutan saat kakinya gemetar. Feng Ergou, ini kamu lagi. Ji Chang Yue menembus malam dan terbang keluar dari kegelapan. Gaun hitamnya seperti besi, dan dia memegang kompas bagua di tangannya. Mata dinginnya seperti dua pedang dingin. Feng Feiyun kaget dan berpikir, tidak bagus. Kenapa dia juga mengejar ke tempat ini? Bab 113 Ji Chang Yue adalah anak roh kematian yang dilatih oleh Klan Ji, dan kultifasinya telah mencapai pangkalan dewa tingkat menengah. Bahkan karakter level yang lebih tua dari generasi sebelumnya tidak akan cocok dengannya. Anak roh kematian dari Klan Ji terkenal di seluruh prefektur Grand Selatan. Mereka sebanding dengan para jenius yang menentang surga dari klan besar. Mereka dilatih dan dilatih dalam situasi putus asa sejak usia muda, jadi mereka bahkan lebih menakutkan daripada para jenius yang menentang surga. Namun, ada sangat sedikit anak roh kematian di setiap generasi, tidak pernah ada lebih dari lima. Ji Chang Yue adalah salah satunya. Tubuhnya membawa aura dingin. Wajahnya yang dingin namun cantik sekaku es. Orang biasa hanya akan melihatnya dan mau tidak mau mundur. Ini adalah ketakutan naluriah. Nyonya 13, kamu juga di sini, ah. Feng Feiyun mengeluh dalam benaknya, tetapi dia berpura-pura tenang dan tidak berani mengungkapkan petunjuk sedikitpun. Kedua jenderal kematian jelas berada di alam pangkalan dewa awal. Dengan hanya serangan biasa dari salah satu dari mereka, Feng Feiyun tidak akan mampu menahan lebih dari sepuluh gerakan. Belum lagi ada juga deat spirit child seperti Ji Chang Yue. Kehebatan pertempurannya pasti lebih dari sepuluh kali lipat dari seorang jenderal kematian. Jika dia mengetahui sebuah petunjuk, maka akan sulit baginya untuk tidak mati. Nyonya 13, kedua jenderal kematian saling melirik, lalu mereka sedikit melirik Ji Chang Yue. Keadaan pikiran Ji Chang Yue telah tenggelam ke dalam baja, dan emosinya telah terhapus. Seorang anak roh kematian seharusnya bisa melakukan ini, tetapi setelah dipanggil nyonya 13 oleh Feng Feiyun, dia tidak bisa menahan keinginan untuk menamparnya. Mungkinkah dia mirip dengan matriark bandit Huang Feng? Matanya sangat dingin saat dia curiga pada Feng Feiyun. Seorang pengemis yang berselingkuh di gudang kayu sebelumnya sebenarnya selangkah lebih maju darinya dan datang ke pegunungan Wang Wu, ini terlalu tidak normal. Tatapan Ji Chang Yue terpaku pada tubuh Feng Feiyun, menyebabkan dia terus-menerus gemetar seolah dia bisa melihat menembusnya. Tiba-tiba, dia mengambil langkah maju dan cahaya dingin muncul di jarinya saat dia mengarahkan langsung ke leher Feng Feiyun. Suara mendesing. Jari ini datang terlalu tiba-tiba, dan udara dingin membuat tenggorokan Feng Feiyun sakit. Niat membunuh memadat menjadi satu titik, dan itu seperti ular berbisa yang menggigit lehernya. Jika Feng Feiyun ingin menghindar sekarang, dia hampir tidak bisa menghindari serangan ini. Namun, dia pasti tidak akan bisa menghindari serangan keduanya. Berdebar. Jari Ji Chang Yue berhenti dengan kuat di leher Feng Feiyun. Matanya yang dingin membawa jejak keraguan. Pengemis ini tampaknya benar-benar orang biasa. Feng Feiyun memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Jelas bahwa dia belum bereaksi. Ayo pergi. Ji Chang Yue menarik jarinya dan membawa kedua jenderal kematian untuk mengejar ke kedalaman Pegunungan Wang Wu. Namun, setelah berjalan belasan langkah, dia berhenti lagi dan berkata, Ji Long, tetap di belakang dan awasi bocah itu. Pikiran Ji Chang Yue sangat teliti. Dia masih tidak sepenuhnya mempercayai Feng Feiyun, jadi dia meminta salah satu jenderal kematian tetap tinggal untuk menghindari perubahan apapun. Iya, Ji Long dengan dingin menjawab, lalu dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk menatap Feng Feiyun dengan sepasang mata hitamnya. Ji Chang Yue akhirnya tenang dan menghilang ke dalam malam bersama dengan jenderal kematian lainnya. Feng Feiyun tahu bahwa akan sangat sulit untuk menipu dia. Pada akhirnya, untuk bisa menjadi deat spirit child, seseorang harus menjadi satu dari sepuluh ribu karakter. Apakah itu kebijaksanaan atau bakat? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Pertempuran di langit berlangsung lama. Batu nisan yang tingginya lebih dari 30 meter dan Shah Hang Yun sedang bertarung di awan. Mereka dikaburkan oleh awan hitam tebal, jadi tanpa alam pangkalan dewa, tidak ada yang bisa melihat situasi pertempuran. Momentum semacam ini hanya bisa dicapai oleh karakter level Giant King. Orang lain tidak bisa ikut campur. Feng Feiyun telah memutuskan untuk membalas budi, jadi dia tentu saja tidak bisa hanya melihat Ji Xiao Nu ditangkap oleh Jik Lan. Dia bahkan lebih tidak mau melihat Ji Xin Nu dibekukan untuk selama-lamanya. Ahem, pahlawan, lihat petir besar di langit, ah. Sepertinya hujan akan turun dengan deras. Bagaimana kalau kita pergi mencari tempat untuk bersembunyi dari hujan? Feng Feiyun berpura-pura terkejut dan berbicara kepada Ji Long dengan ramah. Ji Long dengan dingin mencibir. Dia benar-benar berpikir bahwa teknik roh ahli tertinggi adalah petir. Anak bodoh ini benar-benar konyol. Ji Chang Yue sebenarnya ingin aku menjaga orang bodoh seperti itu, ini benar-benar langkah yang tidak perlu. Jika itu Ji Feng Leng, lalu mengapa dia mengalami begitu banyak masalah dan langsung membunuhnya dengan satu tebasan? Dia pada dasarnya tidak akan mengirim jenderal kematian untuk menjaganya. Hanya seorang wanita seperti Ji Chang Yue yang berhati lembut dan tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Dia ditakdirkan untuk tidak dapat mencapai hal-hal besar. Sayangnya, bakatnya tidak setinggi Ji Feng Leng, jika tidak, dia tidak akan bekerja di bawah Ji Feng Leng. Pada saat ini, tidak ada orang di sekitar. Dia akan membunuh bocah ini terlebih dahulu dan kemudian menangkap iblis itu. Jika dia beruntung, mungkin dia bisa menangkap iblis ini sebelum Ji Feng Leng dan Ji Chang Yue. Ini akan menjadi pahala yang besar, ah. Niat membunuh muncul di hati Ji Long. Sudut mulutnya sedikit melengkung, lalu dia berjalan menuju Feng Fei Yun. Perasaan spiritual Feng Fei Yun sangat sensitif, jadi dia secara alami merasakan niat membunuh datang dari tubuh Ji Long. Hatinya menjerit ketakutan, lalu tiba-tiba dia memutar matanya dan berteriak keras, wow. Setetes air yang begitu besar, mengambang di udara dan memancarkan cahaya putih. Tangan Ji Long sudah berada di gagang pedangnya, tapi dia tertarik dengan teriakan kaget Feng Fei Yun. Mengikuti pandangannya, dia melihat setetes spirit spring water mengambang di udara. Di dalam, ada bayangan seorang gadis kecil, mekar dengan kecemerlangan yang mempesona. Anak bodoh, itu adalah setetes mata air roh. Ya Tuhan, saya tidak berpikir bahwa saya akan dapat menemukan keberuntungan abadi seperti itu. Mata Ji Long berbinar, dia langsung menginjak tanah dan terangkat. Dia mengulurkan tangannya ke arah spirit spring water yang melayang di udara. Namun, sebelum ujung jarinya bisa menyentuh spirit spring water, dia merasakan kakinya tenggelam. Dia benar-benar ditangkap oleh seseorang dan ditarik ke bawah dengan keras. Bang! Armor di betisnya dihancurkan oleh seseorang, dan seluruh kakinya robek. Tulangnya patah, darah berceceran, dan rasa sakit dari pahanya hampir membuatnya pingsan. Siapa yang menyelinap menyerangku? Meskipun kaki Jilong patah, dia masih mengatupkan giginya dan dengan mantap mendarat di tanah. Dia berdiri dengan satu kaki dan menggunakan energi rohnya untuk menutup kehilangan darah dari kakinya yang patah. Aku, kakekmu, Feng Fei Yun membuang kaki yang patah di tangannya. Dia mengulurkan tangan dan menyisir rambutnya, lalu meletakkan tangannya di pinggangnya dan menatap Jilong dengan angkuh. Jilong tentu saja bukan orang idiot. Dia tahu bahwa dia dan Jicang Yue telah ditipu oleh pengemis ini. Pengemis ini tidak sederhana. Dari awal hingga akhir, dia berpura-pura gila. Siapa kamu? Jilong bertanya sambil menahan lukanya dan mengulur waktu. Feng Fei Yun secara alami melihat melalui niatnya, tapi dia tidak terburu-buru. Lagi pula, dia sudah mengalami patah kaki. Bahkan jika dia menekan lukanya, tidak akan sulit untuk menghadapinya. Feng Fei Yun mengambil kembali setetes mata air roh dan tersenyum, jika Anda ingin tahu siapa saya, Anda harus terlebih dahulu menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan apa? Jilong mengulur-ulur waktu, jadi dia dengan senang hati menariknya selama mungkin. Mengapa kamu ingin menangkap saudara perempuan keluar gaji? Dengan pengaruh Jiklan di prefektur Grand Southeran, mengapa kamu mengerahkan begitu banyak orang untuk berurusan dengan dua gadis lemah? Keduanya memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Feng Fei Yun ingin mengorek informasi dari mulutnya, tetapi Jilong juga punya rencananya sendiri. Gadis lemah. Haha, mereka bukan orang. Jilong mencibir dan menertawakan ketidaktahuan Feng Fei Yun. Lalu apa itu? Feng Fei Yun secara alami menebak ini sebelumnya, jadi dia dengan cepat bertanya. Kelainan. Jilong melanjutkan, kelainan mencakup segalanya. Beberapa dulunya adalah manusia, tetapi kemudian, mereka bukan lagi manusia. Beberapa memiliki setengah tubuh manusia, tetapi separuh lainnya berbeda. Beberapa secara keliru memakan darah abnormalitas dan juga menjadi abnormalitas. Bagaimanapun, abnormalitas adalah yang paling banyak di antara tiga keanehan dunia yang, dan semuanya berbeda. Dalam catatan pencarian harta karun istana makam, ada lebih dari 100 ribu jenis abnormalitas. Katakan padaku, apakah mereka manusia atau bukan? Ini adalah pertama kalinya Feng Fei Yun mendengar tentang legenda, kelainan. Apa yang disebut abnormalitas berbeda dari orang biasa, berbeda dari makhluk lain manapun di dunia ini. Bahkan di antara abnormalitas, ada banyak bentuk yang berbeda, dan sangat sulit untuk menemukan dua abnormalitas yang identik. Saudari keluarga Ji adalah abnormalitas yang sama. Mungkin karena alasan ini, mereka dikejar oleh klan Ji dan dunia yang tentu saja, ada alasan lain juga. Sahang Yun adalah abnormalitas, dan saudara perempuan keluarga Ji juga abnormalitas. Namun, keduanya sama sekali berbeda. Mungkin yang disebut abnormalitas hanyalah istilah umum, dan cakupannya terlalu luas. Ini adalah konsep yang benar-benar baru, dan memungkinkan Feng Fei Yun untuk mengintip ke sudut tersembunyi dunia ini. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Kenapa kamu mengejar mereka? Feng Fei Yun memikirkan lonceng besi di gudang kayu. Kata-kata berkarat di bel menyebutkan dua kata, Ji Klan. Jika seseorang mengatakan bahwa saudara perempuan keluarga Ji tidak memiliki hubungan dengan Klan Ji, Feng Fei Yun tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tidak. Bagaimana mungkin, Ji, dan, Ji, begitu mirip. Itu hanya homonim. Biasanya, Feng Fei Yun secara alami tidak akan terlalu memikirkannya, tetapi ketika keduanya digabungkan, itu menjadi sangat halus. Mungkinkah kekuatan tertinggi dari prefektur Grand Soutran, Klan Ji, terkait dengan abnormalitas? Jika berita ini dirilis, maka semua master pencari harta karun dari dinasti Jin yang sale akan datang mengunjungi master Klan Ji. Bab 114. Kami hanya mengikuti perintah. Adapun alasannya, hanya eselon atas Ji Klan yang tahu. Ji Long berdiri sendirian di malam hari saat baju zirahnya masih perlahan meneteskan darah. Feng Fei Yun sedikit mengernyit. Status anak roh kematian di Klan Ji sangat tinggi, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahuinya. Jelas ada rahasia besar yang tidak ingin diungkapkan Ji Long. Melihat sedikit linglungnya Feng Fei Yun, Ji Long memanfaatkan kesempatan ini. Dia menginjak tanah dengan satu kaki dan melepaskan tangan besi, menyebabkan bebatuan di tanah retak. Tangan besi ini sangat ganas. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh dalam satu pukulan. Uus! Kecepatan Feng Fei Yun bahkan lebih cepat. Dia bergerak ke samping dan cincin roh tak terbatas di ibu jarinya memancarkan cahaya roh. Segel palem besar ditembakkan dan berubah menjadi dua bayangan kilin yang hancur ke depan. Ledakan. Ji Long awalnya hanya memiliki satu kaki tersisa, jadi pusat gravitasinya tidak stabil. Ditambah lagi, dia dihindari oleh Feng Fei Yun. Pada saat ini, dengan kekuatan kedua kilin yang bergerak maju, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengelak. Uff! Armor itu hancur dan tubuhnya hancur. Seorang ahli pangkalan dewa awal diinjak-injak sampai mati oleh dua kilin. Ini adalah jenderal kematian yang dilatih dengan hati-hati oleh klan Ji, jadi kematiannya tidak bisa dikatakan tanpa ketidakadilan. Setelah melenyapkan Ji Long, Feng Fei Yun tidak berlama-lama dan segera berlari menuju malam. Dia tidak masuk lebih dalam ke Gunung Wang Wu dan malah berlari menuju bagian luar Gunung Wang Wu. Ini adalah arah Green Maple Town. Tentu saja, dia tidak ingin meninggalkan saudara perempuan dari keluarga Ji, tetapi dia tahu bahwa dengan keadaannya saat ini, dia tidak akan dapat banyak membantu bahkan jika dia pergi. Namun, ada rahasia besar kota Maple Hijau yang belum terpecahkan. Jika dia bisa memecahkan rahasia ini, mungkin dia bisa menyelamatkan hidup mereka. Sekitar setengah jam kemudian, Feng Fei Yun akhirnya memasuki kota Green Maple. Pada saat ini, kota itu benar-benar diliputi kegelapan tanpa satu cahayapun. Sepertinya penduduk kota ketakutan karena mereka mematikan semua lampu mereka. Feng Fei Yun sekali lagi memasuki halaman para suster dari keluarga Ji. Dia bergegas ke gudang kayu dan mengeluarkan bel besi dari sudut. Apa yang ada di dalam bel besi ini? Feng Fei Yun sangat yakin bahwa keluarga Ji tidak hanya ingin menangkap saudara perempuan keluarga Ji, tetapi mereka juga mencari sesuatu yang sangat penting. Dan benda itu sangat mungkin disembunyikan di bel besi ini. Bang! Feng Fei Yun memegang lonceng besi dengan kedua tangan, perlahan mengangkatnya, dan memindahkannya ke pintu gudang kayu. Ini, Feng Fei Yun menatap tanah dengan tak percaya. Itu adalah kura-kura putih, tetapi tidak terlihat seperti kura-kura, karena kura-kura tidak akan memiliki kaki yang panjang, dan lehernya tidak terlalu panjang. Bagaimana ini kura-kura? Itu hanyalah seekor bebek dengan empat kaki. Cangkang kura-kura putih seukuran piring, dan sepasang mata manik-manik hijau masih bersinar saat mereka menatap Feng Fei Yun dengan rasa ingin tahu. Jelas, itu juga mengejutkan. Pada saat itu, ekspresinya sangat mirip manusia. Keempat kakinya sedikit gemetar, dan hampir jatuh ke tanah. Seekor kura-kura sebenarnya bisa takut. Meskipun Feng Fei Yun merasakan bahwa pasti ada sejenis makhluk di dalam lonceng besi, dia bahkan tidak bermimpi bahwa itu adalah kura-kura putih yang lucu. Bajingan, mungkinkah itu hewan peliharaan Ji Xiaonu? Mungkinkah dia salah menebak? Feng Fei Yun menatap punggung kura-kura putih untuk waktu yang lama, dan kura-kura itu balas menatapnya. Satu pria dan satu kura-kura, mata mereka bertemu, dan mereka hampir sepenuhnya diam. Setelah sekian lama, Feng Fei Yun mengutup dengan keras, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada kura-kura putih? Panggil adikmu, Anda sendiri yang memecahkan cangkang orang tua ini, dan secara alami menjadi putih. Kura-kura itu menjadi semakin marah. Ia membuka mulutnya, dan tiba-tiba mengeluarkan suara manusia tua. Seekor kura-kura yang bisa berbicara bahasa manusia. Ada apa dengan kulit kura-kura? Mata Feng Fei Yun menatap bel besi berkarat, dan dia sedikit terkejut, itu cangkang kura-kuramu. Cangkang kura-kura ditempa menjadi baja, abadi selama seribu tahun. Kecepatan kura-kura kecil ini sama sekali tidak lambat, karena keempat kakinya yang ramping sepanjang kaki bebek. Itu berjalan di depan lonceng besi, dan tubuhnya memancarkan kecemerlangan putih. Lonceng besi besar tiba-tiba mulai berputar, dan berputar lebih cepat dan lebih cepat, dan akhirnya menutupi punggung kura-kura putih. Ledakan. Lonceng besi dan kura-kura menyatu menjadi satu, dan tempurung kura-kura menjadi seperti baja. Permukaannya juga berkarat, dan penuh dengan karakter dan ukiran kuno. Bahkan ada pola di punggung kura-kura, dan terlihat sangat misterius. Meskipun warna cangkang kura-kura telah berubah, kepalanya yang besar seukuran kepalan tangan dan empat kakinya yang panjang masih berwarna putih, seolah-olah diukir dari batu giyok. Mulut Feng Fei Yun membuat dua suara, tes-tes, dan dia merasa sedikit terkejut. Kura-kura ini tidak sederhana. F asterisk cek. Bukankah bajingan ini melihat semua yang terjadi antara aku dan Ji Xiaonu di gudang kayu? Feng Fei Yun akhirnya bereaksi, dan ekspresinya langsung menjadi jelek. Berat, dari mana asalmu? Kenapa kamu bersembunyi di samping dua gadis dari keluarga Ji? Kura-kura itu telah tinggal di sisi Feng Fei Yun selama beberapa hari terakhir, jadi secara alami ia mengetahui setiap gerakannya. Bahkan ketika Feng Fei Yun sedang berkultivasi, hal itu terlihat jelas oleh kura-kura. Siapa kamu, dan mengapa kamu bersembunyi di samping mereka? Feng Fei Yun akhirnya mengerti, saudara perempuan keluarga Ji jelas tidak tahu bahwa kura-kura itu bersembunyi di gudang kayu. Bajingan ini mengubah cangkang kura-kura menjadi lonceng besi, jelas berusaha menipu saudara perempuan keluarga Ji. Mungkin sebelum saudara perempuan keluarga Ji datang ke halaman ini, kura-kura sudah bersembunyi di lonceng besi, bersembunyi di dalam. Pantas saja saudara perempuan keluarga Ji tidak pernah melihat lonceng besi itu, jelas mereka tidak melihat ada yang aneh tentangnya. Huff, betapa terhormatnya identitas lelaki tua ini, itu bukan sesuatu yang bisa Anda ketahui. Mata manik-manik kura-kura putih menatap tubuh Feng Fei Yun, lalu tiba-tiba terfokus pada cincin hitam di ibu jari Feng Fei Yun. Cincin roh tak terbatas, kamu berasal dari kuil Senluo. Kura-kura putih sedikit terkejut, dan dengan hati-hati memandang Feng Fei Yun, lalu bergumam, saya tidak berpikir bahwa kuil Senluo juga akan datang ke panci air berlumpur ini. Nak, saya peringatkan Anda, Anda lebih baik menjauh dari mereka, jika tidak, lelaki tua ini tidak akan sopan padamu. Feng Fei Yun secara alami tidak peduli dengan ancamannya. Jika itu tidak sopan baginya, maka itu sudah dilakukan, mengapa menunggu sampai sekarang? Ini hanya bisa berarti bahwa orang ini menggertak dan menggertak. Kura-kura tua, mengapa kamu memiliki perbuatan klanji yang diukir di punggungmu? Apa hubunganmu dengan klanji? Feng Fei Yun bertanya. Lonceng besi adalah cangkang kura-kura, jadi kata-kata yang terukir di lonceng besi itu tentu saja adalah kata-kata yang terukir di cangkang kura-kura. Berat, bersikaplah lebih sopan padaku, aku punya nama. Siapa namamu? Nama belakang Mao, nama depan Wu Gui. Penyu berbulu, Feng Fei Yun hampir tertawa terbahak-bahak. Wajah Woli Turtle menjadi sedikit hijau, dan matanya juga menjadi sedikit hijau seperti yang dikatakan, orang tua ini telah berkeliling dunia selama beberapa ribu tahun. Jika saya tidak berada di bawah sihir Jiang Kuno, maka hanya berdasarkan pada Anda ekspresi sebelumnya, aku akan membunuhmu delapan belas kali. Di bawah sihir Jiang Kuno, kamu menjadi penampilan pengecut ini. Feng Fei Yun sedikit terkejut. Meskipun dia sudah tahu bahwa sihir Jiang Kuno itu misterius dan diturunkan dari zaman kuno, untuk dapat mengutuk kura-kura tua yang telah hidup selama beberapa ribu tahun dalam penampakan ini, jelas bahwa orang yang merapal sihir ini harus cukup luar biasa. Mereka yang bisa mengolah selama seratus tahun dianggap binatang aneh, dan mereka yang bisa mengolah selama seribu tahun disebut roh binatang. Di seluruh dinasti Jin yang saleh, ada kurang dari sepuluh makhluk roh, belum lagi kura-kura tua yang telah dibudidayakan selama beberapa ribu tahun ini. Mendesah. Masa lalu tak tertahankan, Woli Turtle menghela nafas panjang seolah-olah sedang meratapi kehidupan, itu sangat suram. Feng Feiyun melihat ke bawah dan melihatnya, lalu dia berkata, apa hubunganmu dengan klan Ji dan saudara perempuan keluarga Ji? Huff, masalah ini sangat penting. Nak, lebih baik kamu tahu lebih sedikit. Benar, bagaimana kabar kedua gadis kecil itu? Dengan patu asun melindungi mereka, seharusnya tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Kata penyu berbulu. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak baik ah. Dewa kematian datang dari dunia yang namanya Sahang Yun. Patu asun itu mungkin bukan tandingannya. Sahang Yun, bocah. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Sesuatu yang besar telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi. Saya tidak berharap yang World King mengirim yang terhormat ke sini. Mungkinkah dia tidak takut menarik orang-orang dari Istana Roh Kudus? Dia bahkan lebih berani dari Ji Klan. Keributan kali ini terlalu besar, saya khawatir tidak akan berakhir dengan damai. Penyu berbulu jelas mengetahui banyak rahasia, dan dia mengetahui masalah dunia yang dan klan Ji dengan sangat detail. Feng Feiyun berkata, belum tentu. Saat ini, sesuatu yang besar terjadi di prefektur Grand Southeran, dan saya khawatir mata semua orang tertarik padanya. Inilah mengapa klan Ji dan orang-orang dunia yang berani bertindak begitu sembrono. Sesuatu yang besar terjadi di Grand Southeran Prefecture. Penyu berbulu mendengus. Rasanya apa yang disebut masalah besar oleh Feng Feiyun tidak sebesar itu. Seorang wanita jahat muncul. Dia membalikan hidup dan mati untuk bangkit. Dia mampu mencubit raksasa sampai mati dengan tangan kosong. Apakah ini dianggap masalah besar? Kata Feng Feiyun. Kepala putih penyu berbulu menjadi hijau, dan berseru, gunung Jinghuan, kuil kehidupan fana, orang di sumur, siaon wolan. Kamu juga tahu ini. Feng Feiyun menatapnya dan merasa bahwa pria ini bahkan lebih berbahaya. Sudah berakhir? Sudah berakhir? Ini benar-benar sudah berakhir kali ini. Bocah kecil, kapan ini terjadi? Setelah mendengar berita ini, penyu berbulu bahkan lebih ketakutan daripada saat dia mendengar tentang Sahang Yun. Feng Feiyun berpikir sebentar, dan dia berkata, sekitar 10 hari yang lalu. Sudah 10 hari, pantas saja Klan Ji dan Sahang Yun tidak sabar untuk bergerak. Jadi itu karena dia keluar. Mulut penyu berbulu terus bergumam, dan tiba-tiba berlari keluar sambil berteriak, Bocah kecil, kamu benar-benar tidak bisa membiarkan kedua gadis kecil itu jatuh ke tangan Klan Ji dan Sahang Yun. Kalau tidak, mereka akan mati tanpa keraguan. Feng Feiyun tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Xiao Nuolan muncul, bagaimana Klan Ji dan dunia yang bisa waspada. Dan peran apa yang dimainkan oleh saudara perempuan keluarga Ji dalam hal ini. Penyu berbulu itu benar. Hal terpenting saat ini adalah melindungi saudara perempuan keluarga Ji. Feng Feiyun tidak takut pada anak roh kematian dari Klan Ji, juga tidak takut pada ahli misterius dunia yang dia takut wanita jahat, Xiao Nuolan, akan datang ke wilayah Firebacon City. Pada akhirnya, dia adalah satu-satunya orang yang hampir mencubit Feng Feiyun sampai mati, terjepit sampai mati. Feng Feiyun tidak akan pernah melupakan perasaan ini. Bab 115 Hei, bocah cilik, jangan cubit leherku, dan aku tidak menyuruhmu mencubit kepalaku. Bisakah kamu sedikit lebih lembut? Kita tidak dekat, F asterisk cek, jangan cubit dadaku, penyu berbulu berlarian di tangan Feng Feiyun dan jatuh ke tanah beberapa kali, menyebabkan kaki Feng Feiyun berdarah. Cangkangnya saja beratnya lebih dari 10.000 jin. Fakta bahwa kaki Feng Feiyun tidak hancur sudah menjadi tanda reaksi cepatnya. Kamu bajingan? Feng Feiyun, jika kamu bergerak lagi, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan melemparkanmu ke celah di batu? Feng Feiyun dengan cepat berlari di sepanjang tebing menuju pusat pegunungan Wang Wu, tetapi penyu berbulu selalu menimbulkan masalah. Dia tidak bisa mencubit leher, kepala, atau bahkan cangkangnya, jadi Feng Feiyun sangat tidak berdaya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengangkat empat kaki putihnya di pundaknya. Jangan ah! Jika Anda tidak ingin bergerak, maka jangan bergerak. Penyu berbulu menutup matanya untuk beristirahat di bahu Feng Feiyun. Namun, kepalanya agak terlalu besar, jadi pada dasarnya tidak bisa ditarik ke dalam cangkangnya. Itu memantul di punggung Feng Feiyun seperti bola lompat putih. Hari sudah fajar, dan ada cahaya hijau keabu-abuan di atas pegunungan yang jauh. Itu hampir subuh. Pertarungan antara Pak Tuasun dan Sah Hang Yun telah berakhir. Saya tidak tahu hasilnya. Meskipun Pak Tuasun sombong untuk sementara waktu, umurnya mencapai akhir. Energi rohnya telah sangat berkurang, dan pertarungannya kehebatannya jauh dari puncaknya. Saya khawatir dia akan kalah lebih banyak daripada yang dia menangkan. Saya katakan, bocah nakal, bisakah Anda sedikit lebih cepat? Saya sangat cepat ah! Penyu berbulu menjerit. Jangan berisik, aku tahu. Bagaimana mungkin hati Feng Feiyun tidak cemas. Seseorang harus tahu bahwa jisinu dibekukan, dan kultifasi jisyaonu bahkan tidak dapat mengalahkan jenderal kematian. Secara alami, dia bukan tandingan dua deat spirit children. Itu mendesak, mendesak. Feng Feiyun sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia seperti monyet gesit yang melesat menembus hutan. Tiba-tiba, dia berhenti dan melepaskan kesadaran spiritualnya. Tatapannya menyapu sekelilingnya. Nak, kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Tanya penyu berbulu. Set, aku bisa merasakan aura para ahli dari klan Ji itu. Feng Feiyun mengubah arahnya dan dengan hati-hati bergerak maju. Dia sampai di puncak tebing yang tingginya seratus sang. Melalui cahaya fajar yang redup, dia melihat secerca api samar di jalan berliku di bawah tebing. Ada juga beberapa sosok yang mengelilingi api. Ji Chang Yue dan salah satu jenderal kematian berada di dasar tebing. Mereka telah menyalakan api unggun, dan Jisyaonu sudah ditangkap oleh mereka. Dia dijebloskan ke dalam sangkar besi. Ji Chang Yue, bahkan jika kamu menangkapku, itu tidak berguna. Tanpa kakakku, rencanamu tidak akan bisa diwujudkan. Jisyaonu tidak hanya dikurung di dalam sangkar, tetapi tubuhnya juga dibungkus oleh tujuh atau delapan rantai besi. Rantai itu ditutupi dengan jimat. Selama Ji Siaonu berjuang, jimat itu akan memancarkan cahaya terang, menyebabkan rantai besi menjadi merah. Ji Siaonu menjerit lagi dan lagi, lalu tubuhnya semakin menyusut. Ji Chang Yue sedang duduk dalam pose meditasi di samping api unggun dengan mata indahnya terpejam. Kedua tangannya memegang kompas bagua. Bagian dalam kompas masih dipenuhi bintang dan cahaya biru. Bulu matanya dengan lembut bergetar, lalu dia membuka matanya. Dia menatap Ji Siaonu dan dengan acu-ta'acu berkata, Saat ini, adikmu telah dibekukan oleh seseorang yang menggunakan jade cold energy. Aku khawatir Ji Feng Leng telah menangkapnya. Kalian semua akan mati dengan mengenaskan, kalian. Ah! Ji Siaonu ingin mengutuk dengan keras, tetapi saat dia berjuang, rantai besinya mengencang, menyebabkan dia berteriak. Berat, masih tidak akan menyelamatkannya. Chang Kang penyu berbulu tegak dan tiba-tiba duduk di bahu Feng Fei Yun. Kepala besarnya bersandar di telinga Feng Fei Yun untuk mempertahankan pusat gravitasinya. Seekor kura-kura yang benar-benar bisa duduk benar-benar sombong. Kedua matanya, sebesar kacang hijau, terbuka lebar dan menatap tebing tinggi dengan ekspresi sangat marah. Saat ini, saya tidak jauh lebih baik dari Anda. Anda berada di bawah pengaruh sihir jiang kuno, sementara saya menderita efek samping dari dan. Saat ini, kekuatan tempur saya kurang dari 30% dari kondisi normal saya. Titik, membunuh jenderal kematian sudah berat, apalagi anak roh kematian. Feng Fei Yun melihat Ji Siaonu di penjara di dalam sangkar besi, dan hatinya sangat cemas. Jika kekuatan tempurnya tidak dibatasi, maka dia pasti sudah membunuh untuk menyelamatkannya. Dan apa yang dia makan sehingga memiliki efek samping yang begitu kuat? Mata kura-kura dari Wally Turtle bertanya dengan rasa ingin tahu, saya khawatir itu harus menjadi peringkat ketiga, bukan? Su dan kuno peringkat keempat. Kata Feng Fei Yun. Bocah yang baik, kamu benar-benar makan dan peringkat keempat. Pantas saja energi darah tubuhmu dibatasi dan meridianmu tersumbat. Tidak mati sudah tidak buruk. Ahem, omong-omong, apakah kamu masih memiliki peringkat keempat dan untukmu? Peringkat ketiga juga tidak apa-apa. Jika tidak, saya juga ingin peringkat kedua dan... Wally Turtle mengulurkan cakar dan melambaikannya di depan mata Feng Fei Yun. Jika aku masih memiliki dan peringkat keempat, maka aku akan mengambilnya dan bertarung ke segala arah. Bagaimana aku bisa dipaksa berlarian oleh Deat Spirit Child? Kata Feng Fei Yun dengan marah. Sebenarnya, agar tubuhmu pulih, kamu tidak perlu dan peringkat keempat. Mata penyu berbulu berkedip. Feng Fei Yun menoleh dan bertanya, kamu punya cara. Haha, karakter seperti apa pria tua ini? Bagaimana mungkin ini sulit bagiku? Penyu berbulu menjulurkan perut seputih saljunya dan berkata, alasan mengapa Anda tidak dapat menggunakan energi roh Anda adalah karena khasiat obat dari Su dan Kuno telah menghancurkan jalur energi roh. Selama ada roh item untuk memelihara meridian dan pembulu darahmu, maka kamu akan segera dapat memulihkan kekuatan pertempuran puncakmu. Item roh apa? Kata-kata kura-kura sialan ini sepertinya benar. Aroma penyu. Kata penyu berbulu. Apa ini? Ini adalah pertama kalinya Feng Fei Yun mendengar tentang benda roh ini. Air liur kura-kura berusia seribu tahun. Penyu berbulu menjulurkan perutnya yang seputih salju dan mengjilat lidahnya. Feng Fei Yun tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan menatap mulutnya. Dengan senyum kaku, dia berkata, Aku hanya bisa menerima niat baikmu. Berat, apakah kamu memandang rendah orang tua ini? Tidak. Aku telah bersumpah pada bulan bahwa dalam hidup ini, aku hanya akan memakan air liur seorang wanita dan sama sekali bukan air liur kura-kura. Feng Fei Yun berkata dengan serius. Persetan, hatimu terlalu jahat. Bahkan jika Anda ingin memakan air liur lelaki tua ini, lelaki tua ini akan tetap menganggapnya menjijikan. Aroma turtle adalah item roh dari langit dan bumi. Itu tidak bisa diambil secara lisan dan hanya bisa disempurnakan dengan energi roh. Energi roh kemudian akan diserap ke dalam meridian dan memelihara meridian. Nak, apa yang kamu lakukan? Lidahku, persetan, selamatkan aku. Feng Fei Yun menekan wali turtle ke tanah dan membuka mulutnya. Dia menggulung lengan bajunya dan menggunakan jarinya untuk menggali ke dalam mulutnya. Aroma turtle memang layak menjadi air liur kura-kura berusia seribu tahun. Itu memang harta dunia. Setelah Feng Fei Yun memurnikan fragrance turtle di tangannya, meridian dan pembuluh darahnya tidak hanya pulih, mereka bahkan melebar sedikit. Energi roh dalam tubuhnya juga tampaknya telah mengalami sedikit perubahan. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu jauh lebih tebal dan lebih stabil, membawa aroma yang indah. Seperti yang diharapkan dari kura-kura berumur seribu tahun, setiap bagian tubuhnya adalah harta karun. Tidak hanya tubuhku yang pulih, bahkan immortal phoenix fisik, Blue Transformation, maju selangkah dan mencapai tahap ketiga dari Blue Transformation. Darahnya menjadi hidup dan cahaya kemasan terpancar ke segala arah. Ini adalah tanda tahap ketiga transformasi darah. Darah di tubuh Feng Fei Yun berubah menjadi warna kemasan dan memancarkan cahaya redup yang beredar di seluruh tubuhnya. Ini menyebabkan daging dan tulangnya berubah, menyebabkan tubuhnya menjadi lebih kuat. Fisiknya juga meningkat sekali lagi dan tidak lebih buruk dari para jenius yang menentang surga dari klan besar. Setelah mencapai tahap kedua transformasi darah, Feng Fei Yun dapat melintasi satu wilayah kecil untuk bertarung. Sekarang, setelah mencapai tahap ketiga, Feng Fei Yun bisa melintasi dua alam kecil untuk bertarung. Saat ini, dia masih berada di puncak Immortal Foundation, jadi dia hanya bisa bertarung melawan ahli pangkalan dewa tingkat menengah. Tentu saja, ini dibawah premis bahwa pakar pangkalan dewa perantara ini tidak dapat melintasi alam untuk bertarung. Di dunia sekarang ini, ada terlalu banyak orang jenius. Beberapa dapat melintasi satu alam kecil untuk dibunuh, dan beberapa dapat melintasi dua alam kecil tanpa kalah. Misalnya, delapan jenius sejarah agung dapat melintasi tiga wilayah kecil untuk mengalahkan lawan mereka. Meskipun Feng Fei Yun telah berkultivasi ke tahap ketiga transformasi darah, fisiknya masih satu tingkat lebih rendah dari mereka. Bab 116. Cahaya kemasan mengalir melalui darahnya saat kulit dan ototnya ditutupi lapisan cahaya redup. Setelah kembali ke kondisi puncaknya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Bisakah kita bergerak sekarang? Desak penyu berbulu. Mata Feng Fei Yun menyala dengan dua nyala api saat tubuhnya sedikit menyusut dan dia berkata, ada situasi. Dari dasar tebing terdengar raungan panjang. Setelah itu, serangga bersisik sepanjang lima meter keluar dari hutan, menghancurkan pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya. Sisik di tubuhnya seperti baja, dan keempat kakinya seperti empat pilar. Dua jenderal kematian mengenakan baju besi hitam berdiri di belakang serangga bersisik. Mereka masing-masing memegang salah satu ujung rantai besi dan mengikat manusia es. Dengan sangat cepat, mereka bertemu dengan Jichang Yue dan tiba di dasar tebing. Orang es itu hanya ditutupi oleh lapisan es tipis, jadi orang bisa dengan jelas melihat sosok di dalamnya. Itu adalah seorang gadis berusia sekitar 15 hingga 16 tahun dengan fitur wajah yang halus. Matanya yang indah tidak berkedip sama sekali, dan sosoknya sangat ramping. Di tangannya ada busur besi yang bagus. Dia tidak bergerak seolah-olah dia tidak lagi bernapas. Kakak, kakak, apa yang kamu lakukan pada kakak perempuanku? Mata Ji Xiaonu dipenuhi air mata saat dia meraih sangkar besi dengan kedua tangannya. Dia ingin melarikan diri, tetapi pada akhirnya, dia tidak berdaya. Kedua jenderal kematian diselimuti aura dingin dan bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya. Mereka langsung pergi ke depan Jichang Yue untuk melapor. Salah satu dari mereka mengatupkan tangan dan berkata, anak roh kematian Chang Yue, kedua iblis itu telah ditangkap. Haruskah kita segera kembali untuk melapor? Jichang Yue masih duduk dalam posisi meditasi di tanah. Nyala api yang melompat melukis wajah giyoknya dengan sedikit warna merah. Matanya yang dingin terbuka dan dia bertanya, di mana Ji Feng Leng? Kedua jenderal kematian saling memandang seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan sebelumnya. Mereka menjawab pada saat yang sama, deat spirit child Feng Leng masih memiliki masalah penting untuk diurus. Dia ingin kita terlebih dahulu mengawal kedua iblis ini kembali ke Ji Klan untuk melapor. Huff. Dia pergi untuk mengambil catatan pencarian harta karun istana makam, kan? Mata Jichang Yue menyapu kedua jenderal kematian, menyebabkan lapisan es muncul di baju besi mereka. Kedua jenderal kematian tidak mengatakan apa-apa lagi, yang bisa dianggap sebagai kesepakatan diam-diam. Catatan pencarian harta karun istana makam adalah harta karun yang didambakan oleh semua master harta karun di dunia. Itu dibagi menjadi tiga volume, volume harta karun roh, volume yin yang, dan volume delapan seni. Setiap volume sangat dalam dan bahkan lebih berharga daripada hukum jasa kultifasi teratas. Catatan pencarian harta karun istana makam telah diturunkan sejak zaman kuno, dan tidak ada yang tahu siapa yang menulisnya. Hanya diketahui bahwa ada empat atau lima orang yang mengolah ketiga gulungan itu sampai selesai dan menjadi karakter dewa yang terkenal. Manual harta karun roh disembunyikan di Klanji, manual yin yang ada di tangan seorang tokoh besar di dunia yang, dan manual delapan seni ada di tangan Pak Tuasun. Volume harta karun roh mencatat metode untuk memata-matai, menemukan, mengidentifikasi, dan menggali ribuan harta karun roh di dunia ini. Itu merekam bentuk dan metode identifikasi dari puluhan ribu harta karun roh yang langka. Dapat dikatakan bahwa semua metode yang digunakan oleh master pencari harta karun di dunia ini berasal dari volume harta karun roh. Volume yin yang jauh lebih misterius. Rumor mengatakan bahwa itu terkait erat dengan dunia yin dan yang. Itu memiliki catatan rincin tentang tiga keanehan dunia yang dan tiga kejahatan dunia yin serta metode untuk membuka gerbang dunia yang dan dunia yin. Dan volume delapan seni mencatat delapan teknik terlarang teratas dari guru pencari harta karun, seperti teknik rahasia untuk membunuh tiga keanehan dunia yang dan tiga kejahatan dunia yin, dan teknik rahasia untuk menumbuhkan mata dharma tertinggi. Meskipun hanya ada delapan teknik, itu berisi semua metode dari Treasers Eking Masters. Volume harta karun roh adalah jalan yang benar untuk mencari harta karun, volume yin yang adalah jalan samping, dan volume delapan seni adalah inti dari pencarian harta karun. Hanya ketiga jilid ini bersama-sama yang dapat dianggap sebagai catatan pencarian harta karun istana makam yang sebenarnya. Dalam pertempuran antara Patua Sun dan Sahang Yun, kedua belah pihak terluka. Namun, umur Patua Sun sudah berakhir, dan setelah pertempuran sengit ini, saya khawatir dia hanya memiliki setengah nafas tersisa. Chi Feng Leng tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan besar ini untuk merebut catatan pencarian harta karun istana makam. Ji Chang Yue dengan dingin mendengus dan berkata, biarkan dia. Rumor mengatakan bahwa Patua Sun pernah menjadi karakter hebat di dunia yang ada banyak karakter hebat yang memiliki hubungan hidup dan mati dengannya. Bahkan Sahang Yun tidak. Tidak berani mengambil nyawanya secara langsung, namun Chi Feng Leng berani melakukan hal yang begitu berat dan tidak menguntungkan, bahkan jika dia memperoleh catatan pencarian harta karun istana makam, saya khawatir di masa depan, dia masih akan terhapus di jalur kultifasi. Ji Chang Yue adalah anak roh kematian dari klan Ji dengan status sangat tinggi. Di masa depan, dia kemungkinan besar akan menjadi penerus master klan Ji Klan, jadi dia tahu banyak rahasia. Anak roh kematian Chang Yue, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang jenderal kematian bertanya. Prefektur Grand Southeran mengalami perubahan yang mengguncang surga. Ada berita bahwa bahkan kota kuno Cakrawala Valet telah berubah menjadi kota mati. Semua kekuatan teratas telah dikalahkan dan dipindahkan dari kota kuno Cakrawala Valet menuju daerah terpencil. Tidak lama kemudian, bencana ini pasti akan mempengaruhi Godly Tiger County. Kedua jenius jahat ini sangat berguna, jadi mari kita bawa mereka kembali ke klan terlebih dahulu. Tatapan Ji Chang Yue terpaku pada kompas Bagua di tangannya. Sebelumnya, ada pesan yang muncul di kompas. Meski masih sangat kedinginan, hatinya dikejutkan oleh berita dari seberang dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tiga jenderal kematian memindahkan Ji Sinu dan Ji Xiaonu yang membeku, yang dikurung di dalam sangkar besi, ke punggung harimau bersisik. Mereka memutuskan untuk kembali ke Ji Klan saat ini. Berhenti, gunung ini dibuka olehku, dan pohon ini ditanam olehku. Jika kamu ingin lewat, tinggalkan tol. Sebuah bayangan melompat turun dari tebing setinggi 100 sang. Mukanya ditutup kain hitam, dan di punggungnya ada batang pohon setebal mulut mangkok. Seolah-olah dia membawa lembing saat dia bergegas turun. Boom, boom, boom. Orang ini menginjak tebing, menyebabkan pecahan batu jatuh. Dengan sangat cepat, dia mendarat di tanah dan berhenti di depan Skalet Tiger, yang tingginya beberapa meter. Aura ini sangat arogan, dan nadanya tidak kecil. Terutama garis serba guna yang hanya akan digunakan bandit. Ketika itu keluar dari mulutnya, itu menjadi lebih mendominasi dan mengungkapkan arti dari bandit yang berpengalaman. Tiga jenderal kematian sedikit terkejut. Salah satu dari mereka meraih pedang seribu jin di punggungnya dan dengan dingin memelototi orang yang tiba-tiba muncul, lalu dia dengan tegas berkata, dari mana asal pencuri rendahan ini? Tahukah kamu siapa kami? Berani. Benar-benar melanggar hukum. Di pegunungan Wang Wu, selalu punggung bukit Huang Feng kami yang memiliki keputusan akhir. Dari mana pencuri berasal? Oh, jadi ternyata kalian adalah orang-orang yang menculik wanita. Bukankah ini hanya mencuri bisnis? Orang bertopeng itu melirik Ji Xiaonu dan Ji Sinu di belakang harimau bersisik dan mencibir. Dia mencubit batang pohon yang setebal mulut mangkuk di tangannya dan dengan keras menusuknya ke tanah dengan aura yang menakjubkan dengan sikap seorang bandit. Huang Feng Bandit, Ji Chang Yue dan Ji Xiaonu, yang dikurung di dalam sangkar besi, berseru bersamaan. Ji Xiaonu awalnya berpikir bahwa pahlawan yang saleh akan datang dan mungkin bisa menyelamatkan dia dan saudara perempuannya, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu adalah bandit Huang Feng. Pertama-tama, belum lagi apakah bandit ini cocok atau tidak dengan prajurit kematian Klanji, bahkan jika dia bisa mengalahkan ahli Klanji, jatuh ke tangannya tidak jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan Klanji. Haha, ketenaran Huang Feng Bandit kita benar-benar tersebar luas. Bahkan kecantikan yang dingin ini tahu nama besar kita. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, ayahmu tidak akan pernah mengubah namaku atau nama belakangku. Bunga Pir menekan begonia, pemimpin pencari jalan Huang Feng Rich, Feng Daniu. Orang bertopeng itu menepuk dadanya dan dengan gagah berani berkata, Diam, diam lama. Ledakan tawa bergema. Seorang jenderal kematian membawa pedang seribu jin berjalan menuju orang bertopeng, Feng Daniu. Meskipun seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi hitam, orang masih bisa melihat senyum menghina di matanya di bawah baju besi. Seorang pencuri kecil yang menjalankan tugas dari punggung bukit Huang Feng berani menghentikan para pembudi daya Klanji. Ini benar-benar lelucon terbesar di dunia. Bahkan pemimpin bandit punggung bukit Huang Feng tidak akan berani memprovokasi jenderal kematian dari Klanji. Orang bertopeng, Feng Daniu, masih memegangi batang pohon. Dia menatap jenderal kematian yang semakin dekat dan semakin dekat, dan dia dengan riang bertanya tanpa rasa takut, bocah kecil, apa yang kamu inginkan? Kek, menurutmu aku mau apa? Jenderal kematian tersenyum kecut. Kabut hitam tak berujung menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi bentuk naga azure yang menakutkan. Mencuri bisnis di wilayah punggung bukit Huang Fengku, ini tidak bermoral dan tidak memiliki etika profesional. Ah! Feng Daniu ini jelas ketakutan dengan kabut hitam di tubuh jenderal kematian. Nada suaranya menjadi lebih lembut dan dia mulai berbicara tentang etika dan etika profesi serta gaya hidupnya. Bagaimana jenderal kematian bisa bertele-tele? Pedang hitam seribu jin diangkat seperti naga hitam mengangkat kepalanya, menciptakan bayangan besar. Retak-retak, suara armor pecah muncul. Bam! Sebuah ledakan keras. Ah! Rangan teredam. Jenderal kematian ini langsung terbang mundur. Armor hitam di dadanya hancur oleh satu kepalan tangan dan tiga tulang rusuknya patah. Dia memuntahkan setegup darah dan tiba-tiba menabrak tebing, memecahkan banyak batu. Kemudian, dia dengan lembut jatuh ke tanah dan berlutut dengan satu lutut sambil terus-menerus batuk darah. Dentang-dentang. Pedang seberat seribu pon berputar dua kali di udara sebelum jatuh ke tanah dengan cara yang mempesona. Mencuri bisnis di wilayah Huang Feng Rich saya, ini tidak bermoral. Gadis-gadis itu semua adalah bandit Huang Feng Rich saya, seseorang harus jujur. Ah! Feng dan Yu dengan tulus menghela nafas dan menarik tinjunya. Tinjunya masih berlumuran darah, jadi dia menyekanya di pakaiannya dan menyekanya di seluruh tubuhnya. Bab 117 Bandit Huang Feng sebenarnya sekuat ini. Hanya seorang pengintai yang mampu mengalahkan jenderal kematian dengan satu pukulan, dan bahkan baju besi di tubuhnya pun hancur. Ji Chang Yue tiba-tiba berdiri dan menatap Feng dan Yu. Kedua pedang besi hitam di punggungnya memancarkan cahaya terang. Ji Xiaonu yang terjebak di dalam sangkar besi juga kaget. Meskipun dia telah mendengar tentang kekuatan bandit Huang Feng, dia tidak terlalu menganggap serius mereka. Namun, melihat mereka hari ini benar-benar menumbangkan imajinasinya. Terlalu kuat, mungkin dia bisa melawan Ji Chang Yue. Namun, ada juga orang yang tidak berpikir demikian. Pada akhirnya, itu hanya kelompok bandit. Bahkan jika mereka lebih kuat, seberapa kuatkah mereka? Jelas bahwa jenderal kematian sebelumnya meremehkan musuh, jadi bandit itu memanfaatkan kesempatan ini dan mengalahkannya dengan satu pukulan. Jika itu benar-benar pertempuran, seorang bandit jelas bukan tandingan seorang jenderal kematian. Dua jenderal kematian yang tersisa dan Ji Chang Yue perlahan mengelilinginya dan membentuk setengah lingkaran. Mereka menyalurkan aura pertempuran mereka dengan mata hati-hati. Mereka tidak mau mengikuti jejak deat jenderal tadi. Kamu, apa yang kamu lakukan? Anda ingin menggertak saya dengan angka? Feng dan Yu sedikit mundur dua langkah dan tiba-tiba berdiri diam, lalu dia berkata, Pegunungan Huang Feng saya memiliki tiga ribu bandit, dan masing-masing dari mereka adalah pahlawan kontemporer. Jika Anda ingin bersaing dalam jumlah, maka saya akan menemani Anda ke akhir. Feng dan Yu berdiri di samping batang pohon yang setebal mangkok. Batang pohon ini dibawa olehnya, jadi wajar saja, itu sangat berguna. Untayan energi roh mengalir keluar dari jarinya dan dinyalakan menjadi api asal kegelapan pertama. Itu menyentuh batang pohon, menyebabkannya tiba-tiba berderak dan terbakar. Satu panah penusuk awan, pasukan yang luar biasa datang untuk bertemu. Suara mendesing. Batang pohon yang tebal ini membawa nyala api dan berubah menjadi pesawat ulang alik yang membumbung tinggi ke langit. Itu menembus kegelapan fajar dan bergegas ke awan. Bandit Huang Feng ini mengirimkan sinyal, apakah ini untuk memberi tahu kelompoknya. Kedua jenderal kematian saling memandang dan tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Mereka melihat kekejauhan, tetapi mereka tidak melihat pasukan yang luar biasa. Sebaliknya, ada sekelompok besar burung gagak yang terbang menjauh dari semak-semak. Haha, Anda hanya menggertak, Jichang Yue dengan dingin mencibir, jika kamu benar-benar bandit Huang Feng, maka itu akan aneh. Nak, siapa kamu? Berpura-pura misterius, lepaskan kain hitam di wajahmu. Pikiran Jichang Yue luar biasa, dan dia mulai meragukan identitas Feng dan Yue yang muncul entah dari mana. Jangan khawatir, orang-orangku akan segera datang. Feng dan Yue secara alami tidak bisa melepas kain hitam yang menutupi wajahnya. Jika dia mengungkapkan wajahnya, maka itu akan sama dengan memprovokasi seluruh Jiklan dan diburu oleh para ahli mereka. Hanya seorang idiot yang akan melakukan hal seperti itu, jadi dia tentu saja tidak akan melakukannya. Dia tentu saja bukan bandit Huang Feng sejati. Jichang Yue benar, dia hanya menggertak. Sayangnya, orang lain melihatnya. Huff, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Seorang jenderal kematian terbang keluar. Dengan pelajaran dari jenderal kematian sebelumnya, kali ini dia jauh lebih berhati-hati. Kirohnya benar-benar melonjak keluar dan berubah menjadi kabut hitam yang membungkus baju sirahnya. Meskipun dia mengenakan armor baja dingin yang beratnya beberapa ratus pound, kecepatannya sama sekali tidak lambat. Apalagi gerakannya cukup lincah. Kelima jarinya dibungkus oleh pelat baja dan berubah menjadi cakar yang tajam. Bayangan elang hitam muncul di telapak tangannya, sangat tajam dan dingin. Ini adalah teknik roh untuk membunuh orang bernama Emergence Elang Gadli. Ketika dibudidayakan ke puncak, seseorang bahkan bisa berubah menjadi elang yang saleh dengan kekuatan pertempuran yang sebanding dengan makhluk roh berusia seribu tahun. Jenderal Kematian memang elit yang dilatih oleh Klanji. Mereka tidak mudah dihadapi. Meskipun mereka hanya memiliki kultifasi basis dewa awal, mereka mampu bertarung melintasi dunia kecil dan berani menantang kultifator basis dewa perantara. Tubuh Feng dan Yu tenggelam saat kakinya menginjak tanah, dan kecepatannya menjadi sangat cepat. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, dia berdiri di samping Jenderal Kematian. Telapak tangannya menciptakan kekuatan yang mengerikan dan langsung menghantam baju besi di atas kepala Jenderal Kematian. Kekuatan telapak tangan ini benar-benar bukan masalah kecil. Orang bisa samar-samar melihat bayangan empat kilin di telapak tangannya. Kekuatan empat kilin setara dengan kekuatan 80 ribu pound. Bocah yang baik, kekuatan yang luar biasa. Jenderal Kematian kedua sudah menunggu di samping. Melihat bahwa Feng dan Yu tidak hanya cepat tetapi juga menakutkan dengan kekuatannya, dia juga segera bergerak. Sebuah pedang besar dengan lebar satu kaki melintasi langit dan mengarah langsung ke lengan Feng dan Yu. Ledakan. Feng dan Yu dengan cepat menarik telapak tangannya dan langsung melepaskan empat kilin, menyebabkan pedang besar dan Jenderal Kematian terus mundur. Mereka pada dasarnya tidak bisa diam. Haha, Jenderal Kematian Klan Ji bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mereka bahkan tidak bisa mengurus bandit Huang Feng. Meskipun Ji Xiaonu diikat dengan rantai besi dengan luka di sekujur tubuhnya, dia tetap sangat bahagia. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang ahli Ji Klan. Feng dan Yu ini tidak sederhana, kekuatan tempurnya bahkan di atas Jenderal Kematian. Pada saat ini, ekspresi dua Jenderal Kematian Klan Ji dan Ji Chang Yue menjadi dingin. Feng dan Yu, ku dengar kalian bandit Huang Feng hanya tertarik pada dua hal. Satu adalah wanita, dan yang lainnya adalah harta. Wanita di depanmu ini adalah kecantikan luar biasa kelas satu. Jika kau bisa mengambilnya kembali dan menjadikannya istrimu, maka aku khawatir banyak orang akan iri padamu sampai mati. Ji Xiaonu menambahkan minyak dan cuka ke samping untuk menghasut Feng dan Yu agar berurusan dengan kelompok Ji Chang Yue. Budidaya Feng dan Yu ini memang sangat tinggi. Dia pada dasarnya tidak bisa menjadi pengintai untuk Huang Feng Rich. Mungkin dia adalah salah satu bandit top dari punggung bukit Huang Feng. Bandit teratas dari punggung bukit Huang Feng bahkan berani merampok murid perempuan dari tiga gerbang misterius. Tidak aneh bagi mereka untuk memiliki kemampuan seorang pembudidaya pangkalan dewa. Feng dan Yu terbatuk dua kali dan dengan polos berkata, Adik, kamu juga seorang wanita. Jika aku dapat membawa kalian berdua kembali, yang satu akan menjadi istri pertama dan yang lainnya akan menjadi istri kedua. Bukankah itu lebih baik? Ekspresi Ji Xiaonu tiba-tiba membeku dan dia tidak bisa tertawa lagi. Ekspresi Ji Chang Yue menjadi lebih dingin. Sebenarnya ada seseorang yang berani menggoda anak roh kematian Klan Ji, ini benar-benar mendekati kematian. Kedua jenderal kematian mengerti dan melihat niat membunuh di mata Ji Chang Yue. Keduanya tidak lagi ragu-ragu dan bergegas maju pada saat bersamaan. Yang satu menggunakan cakar elang sementara yang lain memegang pedang perang. Feng dan Yu tidak lagi tertawa dan menjadi serius seperti sebelumnya. Kedua jenderal kematian yang bekerja sama-sama sekali tidak menyenangkan. Jika dia tidak berhati-hati, maka dia mungkin akan kehilangan nyawanya di tempat ini. Sepertinya jika aku, Feng dan Yu, tidak menggunakan kemampuanku yang sebenarnya fisik berlian yang tidak bisa dipecahkan. Feng dan Yu meraung keras dan memuntahkan seteguk udara kotor. Dia menekup kakinya menjadi kuda-kuda dan dengan kuat berdiri di tanah, membiarkan cakar jenderal kematian menyerang dadanya. Berdebar. Munculnya Godly Eagle sangat kuat, tetapi ketika menyerang dada Feng dan Yu, itu mengeluarkan suara dentang keras. Tidak hanya tidak menembus dada Feng dan Yu, tetapi juga mematahkan kelima jarinya. Aliran darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari jari-jarinya. Bagaimana mungkin ada seseorang di dunia ini yang bisa mengolah tubuh mereka ke tingkat yang tidak normal? Mungkinkah itu benar-benar fisik berlian yang tidak bisa dipecahkan? Ini adalah wilayah yang bahkan Juking mungkin tidak bisa mencapainya. Uff! Feng dan Yu secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Telapak tangannya sekali lagi melepaskan kekuatan empat kilin, dan mengenai kepala jenderal kematian. Itu langsung menghancurkan tubuh di dalam armor dan mengubahnya menjadi tumpukan pasta daging lunak. Dentang Armor hitam itu berlutut di tanah, lalu diletakkan di tanah. Darah terus mengalir keluar dari celah armor dan mewarnai tanah menjadi merah. Seorang jenderal kematian telah menjadi orang mati. Desir Pedang perang jenderal kematian kedua telah tiba dengan kabut hitam yang mengembun di atasnya. Energi pedang yang tajam melayang di udara dan mengubah pepohonan di sekitarnya menjadi debu. Energi pedang seperti itu telah mencapai kesempurnaan dan tak terbendung. Berdebar Feng Daniu menegakkan dadanya lagi, dan pedang selebar satu kaki menebas dadanya. Itu menciptakan suara benturan logam yang menembus gendang telinga orang lain. Apa? Dia benar-benar menggunakan dadanya untuk memblokir pedang pertempuran tingkat harta karun kehidupan teratas. Tidak ada yang pernah begitu abnormal sebelumnya. Mungkinkah tubuh Feng Daniu ini benar-benar melampaui tubuh Juking? Jenderal kematian terkejut, dan lengannya mati rasa akibat benturan pedang perang. Dia tiba-tiba merasakan embusan angin dari serangan telapak tangan, dan pedang perang di tangannya terbang tak terkendali. Bam! Kekuatan pria Feng Daniu ini menakutkan. Dia langsung meraih bahu Jenderal kematian dan mengangkatnya ke atas kepalanya, lalu dia membantingnya dengan keras ke tanah. Kekuatan kasar ini sebanding dengan binatang iblis. Ledakan. Baju besi di tubuh Jenderal kematian berubah menjadi pecahan, dan tanah juga terguncang berkeping-keping, membentuk lubang besar. Mata Jenderal kematian sudah putih, dan semua tulang di tubuhnya hancur. Dia tidak bergerak. Setelah Feng Daniu menyelesaikan semua ini, dia menyentuh dadanya yang sedikit menonjol dan menatap Jichang Yue. Dia dengan sangat tulus berteriak, fisik berlian yang tidak bisa dipecahkan, adik perempuan, apakah Anda ingin mencobanya? Bab 118 Feng Daniu memang layak menjadi pemimpin kepanduan dari punggung bukit Huang Feng. Dengan kultivasi yang melampaui orang-orang kuno dan orang-orang sesaman yang mempesona, dia dengan mudah mengalahkan tiga Jenderal kematian dari Klanji. Dua tewas dan satu luka parah. Jika catatan pertempuran ini disebarluaskan, maka nama Feng Daniu pasti akan bergema di seluruh generasi muda prefektur Grand Selatan. The Undrea Kabel Diamond Pisik benar-benar mengejutkan Ji Xiaonu sampai-sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Seorang bandit dari punggung bukit Huang Feng sebenarnya sekuat ini. Meskipun Ji Chang Yue juga cukup terkejut, dia tidak percaya bahwa Feng Daniu adalah seorang bandit dari punggung bukit Huang Feng, dan dia tidak percaya bahwa dia benar-benar memiliki fisik berlian yang tidak bisa dipecahkan. Dadanya sedikit menonjol, jelas ada sesuatu yang tersembunyi di dalam pakaiannya. Serangan pedang dan cakar kedua Jenderal Kematian tidak mampu menembus dadanya. Jika seseorang ingin membunuhnya, mereka harus melingkari dadanya. Saat ini, hanya Ji Chang Yue yang masih bertarung melawan Feng Daniu. Kultifator klanji hampir sepenuhnya dimusnahkan, jadi jelas bahwa lawan datang dengan persiapan. Dia perlahan mengaktifkan kompas bagua di tangannya dan melayang di atas telapak tangannya. Langit sudah cerah, dan seberkas cahaya pagi memancar dari puncak gunung di kejauhan. Sinar matahari pertama hari itu menyinari tebing, menciptakan kecemerlangan yang hangat. Feng Daniu juga menjadi serius tidak seperti sebelumnya. Ji Chang Yue, pada akhirnya, adalah salah satu anak roh kematian yang dilatih oleh klanji, seorang jenius yang menentang surga. Meskipun dia hanya berada di alam basis Dewa Perantara, kecakapan pertempurannya jauh di atas level ini. Dia bahkan bisa langsung membunuh kultifator pangkalan Dewa Perantara. Dalam pertempuran hidup dan mati yang nyata, Feng Daniu tahu bahwa dia akan kalah lebih banyak daripada yang dia menangkan. Namun, bahkan jika dia mati di bawah pedangnya, dia masih harus bertarung. Ledakan Ji Chang Yue adalah yang pertama bergerak. Dia dengan lembut melangkah maju dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam. Kecepatannya luar biasa cepat, dan bahkan dua kali lebih cepat dari kecepatan kebanggaan Feng Daniu. Suara mendesing. Meskipun dia sangat cepat, lengan bajunya bahkan tidak berkibar. Kompas bagua di tangannya seperti segel besi yang ditekan. Kompas telah menyerap kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat ini, ia benar-benar meletus, menyebabkan matahari dan bulan di atas kepala Feng Daniu kehilangan kecemerlangannya. Feng Daniu tahu bahwa dia tidak bisa menghindari serangan ini, dan dia pasti tidak bisa menerimanya secara langsung. Kakinya dengan keras menginjak tanah, menyebabkan bumi dan batu pecah saat seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam tanah. Bam! Kompas bagua meleset dari sasarannya dan meledakkan kawah sedalam lima meter ke dalam tanah. Reaksi Jicang Yue sangat cepat. Setelah kompas bagua meleset, dia tidak menariknya. Sebaliknya, dia segera mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang hitam dari punggungnya. Dia menggambar ular hitam panjang dan menusuk di belakangnya. Seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Saat Feng Daniu keluar dari tanah, pedangnya telah menembus dadanya. Berdebar, suara nyaring terdengar. Feng Daniu berseru dalam benaknya bahwa itu adalah pencukuran yang dekat. Jika dia tidak memiliki kura-kura yang telah hidup selama beberapa ribu tahun dengan cangkang yang bahkan lebih keras dari harta roh, maka pedang ini saja sudah akan merenggut nyawanya. Jicang Yue memang layak menjadi anak roh kematian. Apakah itu kecepatan reaksi, kebijaksanaan, atau bakatnya, semuanya ada di atas. Seseorang harus sangat berhati-hati terhadapnya, jika tidak, ada kemungkinan kematian di tangannya. Tubuh Fajra yang tak terkalahkan tidak semudah itu dihancurkan. Meskipun seluruh tubuh Feng Daniu bermandikan keringat dingin, dia masih tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dengan kecepatan kilat, dia memukul pedang hitam itu dengan telapak tangannya. Serangan telapak tangan ini membawa kekuatan 4 kilin, dan jumlahnya 80 ribu jin. Meskipun telapak tangannya cepat dan kejam, Jicang Yue bahkan lebih cepat lagi. Pedang kedua telah terhunus dengan energi pedang yang menusuk tulang, menyebabkan seluruh tubuh Feng Daniu menggigil. Pedang kedua bahkan lebih kejam. Itu langsung melewati celah di antara jari-jari Feng Daniu dan hampir menembus telapak tangannya. Meski begitu, masih ada bekas darah di jari Feng Daniu. Kulitnya terpotong oleh energi pedangnya. Anak roh kematian memang bukan masalah kecil. Jika seseorang tidak menerobos ke alam basis dewa awal, maka mereka tidak akan menjadi tandingannya. Feng Daniu mundur 9 langkah sebelum melarikan diri dari energi pedangnya. Pada saat ini, seluruh lengannya diserang oleh energi pedang dingin, dan lapisan estebal muncul di kulitnya. Adik perempuan, teknik pedang yang bagus. Feng Daniu menghancurkan lapisan es di telapak tangannya, tetapi energi dingin telah memasuki tubuhnya, menyebabkan wajahnya memucat. Jika bukan karena kain hitam yang menutupi wajahnya, maka Jichang Yue akan melihatnya. Apakah kamu tidak memiliki fisik tak terkalahkan cahaya emas? Bagaimana bisa dengan mudah saya patahkan, dan mengapa Anda mengeluarkan begitu banyak darah? Jichang Yue meletakkan pedang hitamnya di depan tubuhnya. Pedang itu masih berlumuran darah. He he, aku juga ingin menghancurkan fisikmu dan membiarkanmu berdarah juga. Feng Daniu tertawa jahat. Ekspresi Jichang Yue tenggelam, dan dia langsung membuang kompas delapan trigram. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan kedua pedangnya. Energi dingin menjadi semakin kuat, menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Dia serius kali ini, mulut Feng Daniu terlalu hina, dan itu benar-benar membuatnya marah. Feng Daniu telah mencapai tujuannya. Selama dia menjadi marah, maka dia akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Cahaya ilahi melonjak di dantiannya, dan diagram sungai kuda naga mengalir keluar dari tubuhnya. Itu terbang di atas kepalanya dan benar-benar menampilkan citrakinya. Aura Feng Daniu, dalam sekejap mata, mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Punggungnya lurus, dan aura di tubuhnya menjadi sangat tajam. Cincin roh tak terbatas di jarinya dengan cepat berputar. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan oleh satu langkah ini. Dia ingin mengaktifkan formasi dan spiritualitas harta karun roh untuk melepaskan kekuatan sejatinya untuk membunuh Jichang Yue dalam satu gerakan. Dengan energi roh di tubuhnya saat ini, dia hanya bisa mengeluarkan satu gerakan. Apa yang terjadi? Kenapa jantungku baru saja melonjak hebat? Meskipun Jichang Yue berada di atas angin, dia masih merasakan aura berbahaya. Ledakan. Cincin roh tak terbatas terbang dari ibu jari Feng Daniu, dan enam diagram kuno benar-benar terbuka. Seekor naga merah mengeluarkan rawungan naga yang dalam dan bergema. Kompas delapan trigram itu langsung hancur, dan kedua pedang itu juga patah pada saat bersamaan. Harta karun kehidupan teratas ini seolah-olah terbuat dari kertas, mudah pecah. Bang! Cincin roh tak terbatas langsung mengenai bahu kanan Jichang Yue, dan merobek sepotong pakaian hitamnya. Itu mematahkan salah satu tulang selangkanya, dan dia terlempar lebih dari sepuluh sang. Darah menetes dari udara, dan memercik ke seluruh tanah. Bahu kanan Jichang Yue terluka parah, dan sejumlah besar darah mengalir keluar, membasahi pakaian hitamnya. Energi roh di tubuhnya terguncang sampai berantakan, dan serangan harta karun roh hampir menghancurkan dantiannya. Dia belum pernah terluka separah ini sebelumnya. Tiga meridiannya patah, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat lengan kanannya. Kamu sebenarnya, tidak mati. Feng Daniu, saat ini, juga sedang tidak enak badan. 99 persen energi roh di dantiannya telah dikonsumsi, dan dia terluka ringan sebelumnya. Pada saat ini, dia hanya bisa berdiri. Dia awalnya berpikir bahwa serangan ini akan dapat membunuh Jichang Yue, tetapi dia tidak menyangka bahwa kultivasinya bahkan lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Itu hanya bisa melukainya dengan serius. Jika dia membiarkannya pulih lebih dulu, maka dia hanya bisa menunggu kematian. Feng Daniu dan Jichang Yue sama-sama orang yang cerdas, dan mereka berdua melihat bahwa kondisi satu sama lain tidak baik. Mereka mulai memulihkan energi roh mereka tanpa bergerak. Saat ini, siapapun yang pulih lebih dulu akan menjadi pemenang terakhir. Setelah waktu yang tidak diketahui, sejumlah besar langkah kaki tiba-tiba datang dari hutan. Banyak orang datang. Beberapa dari mereka melompat ke puncak pohon sementara yang lain dengan cepat berlari di tanah. Ekspresi Feng Daniu dan Jichang Yue berubah, dan mereka membuka mata pada saat bersamaan. Saat ini, kelompok orang mana yang datang? Mereka benar-benar datang pada waktu yang salah. Apa yang terjadi? Mereka benar-benar menembakkan Cloud Piercing Arrow, mungkinkah ada domba besar yang gemuk? Satu panah menusuk awan, dan pasukan yang luar biasa datang untuk menemui kita. Tiga ribu bandit Huang Feng Rich kami bersatu menjadi satu. Ketika satu pihak dalam kesulitan, delapan pihak akan datang membantu. Dalam pertarungan ini, kita tidak hanya harus bertarung dengan gaya, kita juga harus bertarung dengan integritas. Saudara-saudara, apakah Anda mendengar saya? Hehehe. Mungkin itu bukan domba besar yang gemuk, tetapi seorang saudara lelaki yang menemukan kecantikan tertinggi dan menyuruh saudara-saudaranya untuk membaginya dengannya. Jika benar demikian, maka saudara ini terlalu baik. Aku, Huang Tua ketiga, belum menyentuh seorang wanita selama setengah tahun. Bahkan jika seseorang ingin melakukannya, seharusnya kakaknya yang menemukan kecantikannya terlebih dahulu. Ini masalah prinsip. Hehehe, saya yang kedua. Aku ketiga. Aku keempat. Sekelompok bandit bergegas keluar dari hutan. Semuanya memiliki keterampilan luar biasa, dan mereka dengan cepat mengepung mereka dengan senjata di tangan mereka. Mereka benar-benar bandit dari punggung bukit Huang Feng. Emosi mereka tinggi, dan tawa cabul mereka tak henti-hentinya. Bab 119. Feng dan Yu diam-diam mengeluh dalam benaknya. Cloud Piercing Arrow, miliknya yang ceroboh benar-benar menarik pasukan yang hebat. Feng dan Yu tidak tahu bahwa Ji Chang Yue bahkan lebih cemas. Mata dinginnya menatap Feng dan Yu. Dia tidak berpikir bahwa dia sebenarnya adalah seorang bandit Huang Feng. Sekarang dia terluka parah, apa yang harus dia lakukan? Kelompok bandit Huang Feng ini bukanlah jenis yang baik. Kata-kata cabul mereka semakin dekat, tetapi hati Ji Chang Yue tenggelam ke dasar. Sudah berakhir, bandit Huang Feng benar-benar ada di sini. Ji Xiaonu, yang terjebak di dalam sangkar besi, juga pucat saat ini. Pikirannya mengingat deskripsi dari bandit Huang Feng. Mereka bisa digambarkan sebagai orang jahat yang tak terkira. Jika dia jatuh ke tangan mereka, maka itu akan lebih menyedihkan daripada dijual ke rumah bordil. Bos kedua, memang ada yang cantik. Kali ini, kita akan menjadi kaya. Ya Tuhan, ayahmu belum melihat seorang wanita selama setengah tahun. Kalian semua, minggir, aku ingin melihat seperti apa dia. Sekelompok bandit bergegas maju. Mereka mengenakan segala jenis pakaian dan memiliki senjata yang berbeda di tangan mereka, tetapi kemampuan mereka cukup bagus dan tidak seburuk yang dikatakan rumor. Lebih dari 300 bandit memiliki energi roh yang mengalir di sekitar tubuh mereka. Di antara mereka, beberapa dantian mereka memiliki cahaya ilahi yang bersinar terang dengan aura yang luar biasa. Mereka telah mencapai alam pangkalan dewa. Para bandit ini semuanya adalah orang-orang yang sangat kejam dan jahat. Mereka datang dari seluruh dunia, dan semuanya telah melakukan kejahatan besar. Itu sebabnya mereka melarikan diri ke tempat ini untuk bersembunyi dari musuh mereka. Di antara mereka, ada orang yang tangannya berlumuran darah lebih dari 100 orang. Beberapa dari mereka menghancurkan gerbang gunung dari gerbang abadi, beberapa dari mereka membunuh keturunan langsung dari klan besar, dan beberapa dari mereka merampok putri dari keluarga bangsawan ibu kota ketuhanan. Dan seterusnya, meski kini menjadi bandit, beberapa dari mereka masih menyembunyikan identitas dan kultifasinya. Beberapa dari mereka bahkan tidak berani menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain. Ini karena musuh yang mereka sakiti terlalu menakutkan. Wow! Wow! Dewi! Semua bandit tercengang saat mata mereka melebar dan pupil mata melebar. Ada yang langsung membatu, ada yang dagunya di tanah, bahkan ada yang sepatunya basah oleh air liur. Seolah-olah mereka baru saja dibebaskan dari penjara ibu kota ketuhanan saat mereka menatap Ji Chang Yue dengan mata berapi-api. Ji Chang Yue memang kecantikan yang langka. Selain itu, dia adalah wanita cantik yang dingin dengan temperamen yang angkuh dan menyendiri. Namun, semakin dia seperti ini, semakin bersemangat para bandit ini. Masing-masing dari mereka menggosok kepalan tangan mereka, ingin mencobanya. Pemimpin kedua, lihat wajah itu. Sangat lembut, saya benar-benar ingin menjilatnya. Tidak berguna, seorang pria berjanggut dengan rambut acak-acakan meraung, segera mengirim bandit kembali. Ini adalah pemimpin kedua. Dia pendek dan kekar, dengan wajah bulat dan telinga besar. Rambut dan janggutnya menutupi seluruh wajahnya. Mereka yang tidak mengenalnya akan berpikir bahwa dia adalah seekor gorila. Tuan kedua, lihat kaki itu. Sangat kurus, sangat lurus, sangat putih. Aku benar-benar ingin menjilatnya. Seseorang berbaring di tanah, air liur mengalir dari mulutnya. Kamu bahkan lebih tidak berguna. Bos kedua melambaikan kapak besar di bahunya dan segera menerbangkan bandit itu. Kapak di tangan bos kedua sebesar batu kilangan, dan panjang bilahnya 3 meter. Seluruh kapak bahkan lebih besar dari tubuhnya. Bahkan jika itu bukan 10 ribu jin, itu masih beberapa ribu jin. Namun, itu sangat fleksibel di tangannya. Tuan kedua meletakkan kapak di bahunya lagi dan menyentuh janggut hitam di dagunya yang seperti semak rumputan. Dia berkata sambil tersenyum, Saudaraku, lihat betapa indahnya jari-jarinya. Jari-jarinya kurus, panjang, dan putih. Sekilas terlihat cukup lembut. Akan sangat bagus jika kita bisa menjilatnya. Bos kedua bahkan lebih tidak berguna. Semua bandit memikirkan ini, tapi tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Bos kedua benar. Aku, Wang Meng, akan memotong jarinya dan memberikannya pada bos kedua. Seorang pria botak berjalan keluar dengan pedang merah di tangannya. Tanpa ragu, dia ingin memotong jari Ji Chang Yue. Tidak diketahui apakah pria ini bodoh atau matanya buruk. Dia tidak memiliki sedikitpun kelembutan terhadap jenis kelamin yang lebih adil. Tentu saja, pria botak ini secara alami tidak bisa memotong jari Ji Chang Yue. Saat pedangnya diangkat, dia diseret kembali ke kerumunan dan dipukuli dengan kejam. Pada saat ini, Ji Chang Yue sangat marah hingga payudaranya naik turun. Dia sebenarnya diadili oleh sekelompok bandit. Selain itu, orang-orang ini benar-benar kurang sopan santun. Kata-kata mereka benar-benar tak tertahankan di telinga. Salah satu dari mereka sebenarnya menyarankan mulai malam ini, mereka harus bergiliran tidur dengannya di kamar pengantin. Yang lain bahkan menyarankan agar mereka mengeksekusinya di tempat sekarang. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa mengumpulkan energi roh di dantiannya sekarang, dia benar-benar ingin memotong semua orang yang berbicara sebelumnya menjadi daging cincang. Saudaraku, tenang, tenang. Keindahan es ini benar-benar tidak bisa lepas. Adapun pesanan, bukankah kita sudah mengumumkannya sebelumnya? Ahem, saya mengumumkan nomor dua. Bos kedua dengan malu terbatuk dua kali. Kemudian, matanya mengamati sekeliling dan dia bertanya, saudara mana yang menemukan kecantikan tiada taraf dan menembakkan Cloud Piercing Arrow. Aku, Feng dan Yu berteriak keras, lalu dia menguatkan dirinya dan berlari ke depan. Setelah beberapa waktu sebelumnya, dan Tian Feng dan Yu telah memulihkan sebagian energi roh, jadi dia bisa bergerak. Feng dan Yu berlari ke depan dan melirik jichang yue. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bos kedua, ini aku, Feng dan Yu. Kamu adalah. Bos kedua jelas belum pernah mendengar nama Feng dan Yu sebelumnya. Benar-benar lelucon. Ada lebih dari 3.000 bandit di punggung bukit Huang Feng, dan setiap hari, akan ada orang yang datang untuk bergabung dengan mereka. Bagaimana bos kedua bisa mengenali semua orang? Namun, saat ini, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia tidak mengenalinya? Bukankah itu terlalu memalukan? Jadi itu kamu, dan Yu. Kali ini, Anda telah melakukan layanan hebat. Ayahmu tidak salah menilaimu, kamu benar-benar bibit yang baik. Bos kedua memperlihatkan giginya yang kuning dan telapak tangannya dengan keras menepuk bahu Feng dan Yu dengan cara yang sangat akrab. Dan, kerja bagus. Untuk dapat menangkap keindahan tiada taraf, ini bahkan lebih menakjubkan daripada merampok 100.000 koin emas. Kakak dan Yu, saya sangat mengagumi keluasan pikiran Anda. Anda menangkap kecantikan yang tiada taraf, namun Anda tidak memakannya untuk diri Anda sendiri. Sebaliknya, Anda membawanya keluar untuk berbagi dengan saudara laki-laki Anda. Saya, Huang Tua, mengagumi semangat ini. Dan Yu, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kakak akan melindungimu di masa depan. Om, bisakah saya menjadi yang ketiga? Pada awalnya, tidak ada yang mengenali Feng dan Yu, tetapi dalam sekejap mata, sepertinya semua orang mengenalnya. Apalagi hubungan mereka sepertinya tidak dangkal. Bahkan Feng dan Yu pun terkejut dengan hasil ini. Bos kedua menepuk bahu Feng dan Yu lagi, dan dia dengan tulus berkata, Dan Yu, kamu lah yang menangkapnya, jadi tembakan pertama pasti milikmu. 3.000 saudara kita dari punggungan Huang Feng, semuanya adalah pria tangguh. Kami semuanya berbaris di belakang. Jangan buat kami menunggu terlalu lama, ah, saudara-saudara kita iri. Bos kedua mundur dua langkah dan menepuk punggung Feng dan Yu. Kelompok bandit di belakangnya juga mulai berebut untuk berbaris. Dalam sekejap mata, antrean lebih dari 300 orang sudah lebih dari 100 meter jauhnya. Meski para bandit ini bukan orang baik, mereka tetap memahami aturan dan prinsip. Adegan ini benar-benar terlalu spektakuler. Belum lagi seorang wanita, bahkan seekor gajah betina pun akan ketakutan sampai pingsan. Pada saat ini, Feng dan Yu juga berkeringat di dalam hatinya. Dia berbalik dan bertanya, di sini. Tentu saja, dan Yu, lebih cepat ah. Para bandit huang Feng di belakang dengan cepat merespons satu per satu, terutama yang di depan yang berteriak lebih keras. Feng dan Yu menatap Ji Chang Yue dan menemukan bahwa anak roh kematian yang dilatih oleh Klan Ji ini, pada saat ini, tidak bisa lagi tetap tenang. wajah dinginnya penuh ketakutan. Feng dan Yu telah bertemu dengannya beberapa kali, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat dia ketakutan hingga keadaan yang begitu menyedihkan. Keinginan Theat Spirit Child sangat kuat, tetapi di depan lebih dari 300 orang, itu masih menjadi sangat rapuh. Tentu saja, Feng dan Yu bukanlah orang yang baik. Jika kecantikan setingkat Ji Chang Yue mau menghangatkan tempat tidurnya, maka dia tentu saja tidak akan menolak. Namun, di depan begitu banyak orang melakukannya dengan dia. Bajingan ini, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Namun, orang-orang di belakang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Seseorang mulai mendesaknya, Dan Yu, jangan bilang tubuhmu bermasalah. Jika tubuh Anda bermasalah, maka jangan dipaksakan, kami tidak akan menertawakan Anda. Benar, benar, Dan Yu, jika tubuhmu benar-benar bermasalah, maka aku bersedia membayar 100 koin emas untuk bertukar tempat denganmu. 100 koin emas terlalu pelit, aku akan membayar 300. Jangan ribut, Bajingan punya masalah dengan tubuhmu. Ayahmu sangat ganas dengan fisik berlian yang tidak bisa dihancurkan. Feng dan Yu tiba-tiba berjalan ke depan dan berdiri di depan Jichang Yue. Satu tangannya meraih ke depan pakaiannya. Pada saat ini, dia dipaksa menemui jalan buntu. Bagaimanapun, dia tidak akrab dengan Jichang Yue, jadi tidak masalah jika dia melakukannya, tidak akan ada trauma psikologis. Jika dia tidak naik, maka serigala lapar di belakangnya akan langsung menerkamnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Hati Jichang Yue sudah ketakutan. Ketika tangan Feng Feiyun menyentuh pakaiannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Kakinya menjadi lemah, dan dia langsung jatuh ke tanah. Wow, dan Yu, kerja bagus, kecantikan telah diletakkan untukmu. Haha. Dan Yu, ayo bergerak, langsung ke akarnya. Sekelompok bandit di belakang mulai membuat keributan. Rambut hitam Jichang Yue berserakan seperti air terjun biru, membuat kulitnya yang seperti batu giyok semakin memikat. Sepasang matanya yang indah sedingin kolam yang dalam memiliki tetesan kristal seperti kristal. Tubuhnya yang ramping dan ramping, karena jatuh ke tanah, menjadi semakin mempesona. Anak roh kematian yang dingin dan tanpa emosi, pada saat ini, selembut anak domba kecil. Feng dan Yu benar-benar tidak tahan dengan teriakan para bandit di belakangnya, jadi dia tidak punya pilihan selain berjongkok. Jari-jarinya sekali lagi merogoh baju Jichang Yue dan membuka kancing pertama bajunya. Area dadanya sedikit terbuka, memperlihatkan kulit seputih salju di bawah lehernya. Bab 120 Feng dan Yu tahu bahwa dia tidak dapat melakukan sesuatu seperti mengambil keuntungan dari orang lain, tetapi dipaksa melakukannya adalah masalah yang berbeda. Keindahan di tanah untuk Anda lakukan sesuka Anda, ini adalah kesempatan sekali dalam seribu tahun. Jika dia merindukan desa ini, maka tidak akan ada lagi. Saat Feng dan Yu membuka kancing pertama di bajunya, mata Jichang Yue menjadi pucat. Penglihatan Feng dan Yu luar biasa, jadi dia secara alami melihat perubahan halus di matanya dan tahu bahwa dia sedang mencari kematian. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mencubit dagunya yang tajam. Dia memegang pipinya dan pada dasarnya tidak memberinya kesempatan untuk menggigit lidahnya. Meskipun dia adalah anak roh kematian, kulitnya memang lembut dan halus. Itu lembut di tangannya, membawa kehangatan yang menawan. Mata Jichang Yue penuh keputus asaan saat dia berjuang sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan Feng dan Yu. Kamu membiarkan aku pergi. Sementara keduanya berjuang, kain hitam yang menutupi wajah Feng dan Yu tiba-tiba meluncur ke bawah, memperlihatkan wajah tampan dan muda. Alisnya seperti pedang, cerah dan bersemangat. Keduanya sedikit terkejut, dan tatapan mereka bertemu. Mereka berdua tertegun di tempat. Kamu adalah, Jichang Yue merasakan keakraban dan dengan cepat mengingat. Bukankah ini Feng Ergou yang berselingkuh dengan Jisya Ono di gudang kayu? Saat itu, wajah Feng Feiyun tertutup debu dan rambutnya acak-acakan seperti pengemis. Namun, meski pakaiannya compang kemping sekarang, wajahnya sangat bersih dan berkali-kali lebih tampan dari sebelumnya. Tidak heran mengapa Jichang Yue tertegun lama sebelum mengenalinya. Sudah berakhir, Jichang Yue pasti sudah menebak identitasnya saat ini. Pada akhirnya, dia berkata bahwa dia adalah bandit Huang Feng Lady 13, jadi jelas bahwa Feng Ergou bukanlah bandit yang sebenarnya. Keinginan Jichang Yue sangat tinggi. Setelah melihat identitas asli Feng Feiyun, dia sedikit melirik Ji Xiaonu di dalam sangkar besi. Jadi ternyata Feng Ergou bukanlah bandit Huang Feng yang asli dan hanya berpura-pura menjadi bandit untuk menyelamatkan orang. Setelah memikirkan poin-poin penting, dia akhirnya memahami kelemahan Feng Ergou. Hati Jichang Yue tiba-tiba menemukan cara untuk hidup dan tidak lagi takut. Mulutnya yang menawan menunjukkan sedikit senyuman. Meskipun mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka telah berkomunikasi melalui mata mereka. Jika Feng Feiyun benar-benar berani menyentuhnya, dia akan mengungkap identitasnya. Feng Ergou, kamu harus melindungiku, atau kita akan binasa bersama. Meskipun Jichang Yue tidak mengatakannya dengan lantang, senyum dingin di wajahnya telah menyampaikan maksudnya. Feng Feiyun juga dalam dilema saat ini. Tangannya masih mencubit dagunya. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya dan menempelkan bibirnya ke telinga putihnya. Dia berkata dengan suara rendah, apa yang kamu inginkan? Tindakan ini sangat intim. Di mata para bandit di belakangnya, Feng Feiyun seolah mencium wajahnya seperti serigala. Feng Ergou, semua bandit ini sangat jahat. Jika aku dicemarkan oleh mereka, aku khawatir kekasih kecilmu tidak akan bisa lepas dari cengkeraman mereka. Meskipun mulut Jichang Yue dicubit erat oleh Feng Feiyun karena takut dia akan berbicara terlalu keras, tawa samarnya masih membuat Feng Feiyun ingin menelanjanginya dan kemudian melakukannya bersamanya di tempat. Yang paling dia benci adalah diancam oleh seorang wanita. Feng Feiyun sedikit mengangkat kepalanya dan mencium aroma lembut di wajahnya. Matanya dengan dingin menatap matanya yang tersenyum indah. Wajah mereka begitu dekat sehingga mereka bisa mendengar napas satu sama lain. Jichang Yue sepertinya sudah memakan Feng Feiyun. Meskipun dia benar-benar ditahan oleh Feng Feiyun dan bahkan dua kancingnya terlepas, dia yakin Feng Feiyun tidak akan pernah menyentuhnya. Selain itu, dia akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Matanya dipenuhi dengan senyum kepuasan. Keterlaluan. Kamu tersenyum terlalu bangga. Feng Feiyun dengan tajam menatapnya dan tiba-tiba mencium bibirnya dengan ganas. Ini adalah ciuman yang sangat bergairah. Bibir mereka terkatuk rapat, senyum di mata Jichang Yue langsung menghilang. Seluruh tubuh lembutnya benar-benar tegang. Dia merasa bahwa bibir Feng Feiyun mencium bibir merah kemerahannya sampai berubah bentuk. Lidahnya mendorong gigi putih mutiaranya dan diam-diam menyelinap ke mulutnya, terjerat dengan lidahnya yang harum. Ini seperti ular berbisa memasuki kamar kerja perawan. Bajingan ini benar-benar menciumku. Dia benar-benar ingin menggigit lidah penuh kebencian Feng Feiyun, tapi dagunya terjepit erat oleh Feng Feiyun. Dia tidak bisa menggerakkan gigi putih mutiaranya sama sekali. Dia hanya bisa menatap Feng Feiyun dan membiarkan lidahnya menyerang dirinya. Orang ini pasti seorang veteran. Hati Jichang Yue dipenuhi dengan kebencian. Dia merasa bahwa lidah putih mutiaranya dimainkan oleh Feng Feiyun. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Di bawah tekanannya, dia hampir pingsan karena ciuman itu. Benar-benar lelucon. Karena dia ditakdirkan untuk diancam, jika dia tidak mendapatkan sesuatu kembali, dia akan kehilangan segalanya. Feng Feiyun tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menekankan satu tangan di pipinya yang lembut dan tangan lainnya langsung ke pakaiannya. Eh, mata Jichang Yue sudah memutih dan memperlihatkan ekspresi ikan mati. Namun, dia tiba-tiba merasakan sedikit kedinginan di dadanya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengepalkan kelima jarinya dengan kuat menekan tangan penyerang Feng Feiyun. Melihat matanya yang dingin dan membunuh, Feng Feiyun tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika dia melanjutkan lebih lama lagi, maka dia pasti akan mati bersamanya. Dia dengan keras mencubit kelinci putih kecilnya, lalu dia melepaskan tangannya dari pakaiannya. Tangannya diwarnai dengan aroma giyok. Tangan lain Feng Feiyun juga melepaskan dagunya dan menarik lidahnya dari mulutnya. Akhirnya, dia mencium pipi mulusnya sekali sebelum benar-benar melepaskannya. Jadi bagaimana jika Anda adalah anak roh kematian? Jika ayahmu ingin mencium, maka aku akan mencium. Feng Feiyun menyentuh bibirnya yang agak mati rasa dan tersenyum pada Jicang Yue. Dia melihat bibir seksi Jicang Yue penuh kilau dan gigi putihnya terkatup rapat. Orang bisa membayangkan kebencian di hatinya saat ini. Jika kultivasinya dipulihkan, maka dia pasti akan mempertaruhkan nyawanya melawan Feng Feiyun. Jika dia tidak mati, maka dia akan binasa. Mata seorang wanita adalah yang paling mematikan. Semakin cantik seorang wanita, semakin mematikan mata mereka. Hai, dan you, bawakan hidangan utama. Kenapa ini berakhir setelah dua cubitan? Seseorang dari belakang mendesak dengan tidak sabar. Feng Feiyun menyingkirkan senyum di wajahnya dan berpura-pura agak konyol, lalu dia berkata, Aku merasa. Penampilan wanita ini benar-benar tak tertahankan. Dia pasti yang terbaik di dunia ini. Namun, punggung bukit Huang Feng kami memiliki tiga ribu saudara, dan hanya ada tiga ratus di sini. Kami merasa baik, tetapi bukankah itu sedikit tidak adil bagi saudara yang tidak ada di sini. Bos kedua jelas adalah orang yang setia, jadi setelah mendengar kata-kata Feng Feiyun, dia langsung mengerti, apa maksudmu? Hal-hal baik secara alami harus dibagikan kepada semua orang. Kami akan membawanya kembali ke punggung bukit Huang Feng dan menunggu sampai semua bos ada di sini. Tidak akan terlambat untuk tidur dengannya setiap malam, haha. Feiyun tertawa terbahak-bahak. Ini hanya saran untuk membeli lebih banyak waktu. Selama dia dan Jichang Yue memulihkan kultifasi mereka, itu akan cukup untuk membunuh setengah dari bandit Huang Feng ini. Bah, mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Jichang Yue dengan marah memelototi Feng Feiyun. Mulut bajingan ini bahkan lebih hina daripada bandit Huang Feng. Cepat atau lambat, dia akan memotong lidahnya. memikirkan lidah Feng Feiyun, dia segera mengingat adegan sebelumnya. Wajah pucat Jichang Yue tiba-tiba memerah dan kebenciannya menjadi semakin kuat. Meskipun semua orang kecewa dan merasakan api jahat membakar di dalam tubuh mereka sambil melihat Jichang Yue dan Liu juga sangat masuk akal. Dia memang saudara yang setia. Dengan demikian, sekelompok bandit memimpin Skalet Tiger kembali ke punggung bukit Huang Feng. Secara alami, Skalet Tiger membawa dua saudara perempuan dari keluarga Ji. Dari dua gadis ini, salah satunya dipenjarakan di dalam sangkar besi dengan rantai dan jimat di tubuhnya sementara yang lain disegel dalam es. Meskipun para bandit ini sangat tertarik, mereka tidak bisa menyentuh mereka sama sekali, jadi mereka hanya bisa membawa mereka kembali ke punggung bukit Huang Feng terlebih dahulu. Rumor mengatakan bahwa ada master di punggung bukit Huang Feng yang memiliki pemahaman mendalam tentang jimat. Mungkin dia bisa melepaskan gadis yang terperangkap di dalam sangkar besi. Gadis ini juga sangat cantik di dunia ini, jadi semua orang penuh dengan harapan. Adapun kecantikan dingin kami Ji Chang Yue, dia secara alami dibawa dalam pelukan Feng Daniu. Salah satu tangannya berada di punggung gioknya sementara yang lain memeluk kaki gioknya yang ramping. Itu benar-benar pemandangan yang membuat iri. Kakak Daniu, apakah kamu lelah? Bagaimana kalau aku membantumu menggendongnya saat kamu istirahat sebentar? Seseorang mengambil inisiatif untuk menyenangkannya. Tidak perlu, tidak perlu, aku tidak lelah. Energi roh dalam tubuh Feng Fei Yun telah sangat terkuras dan belum pulih, jadi bagaimana mungkin dia tidak lelah. Saat ini, dahinya penuh keringat dan dia terengah-engah seperti lembu. Namun, dia tidak berani menyerahkan Ji Chang Yue kepada para bandit ini. Hanya dengan melihat mata ganas si cantik yang dingin sudah cukup untuk membuat Feng Fei Yun menderita. Seolah-olah dia berkata, jika kamu berani menyerahkanku kepada bajingan ini, maka kita berdua akan mati bersama. Ji Chang Yue juga tidak punya pilihan lain, meskipun bajingan Feng Fei Yun ini bukan orang yang baik dan juga seorang bajingan bejat, pada akhirnya, dia hanya dimanfaatkan oleh satu orang. Dimanfaatkan oleh satu orang lebih baik daripada dimanfaatkan oleh banyak orang. Ditambah lagi, meskipun pria ini sedikit tidak tahu malu, paling tidak, dia masih berpenampilan seperti anjing dan jauh lebih enak dipandang dibandingkan dengan bandit-bandit ini. Ini adalah mentalitas wanita yang tidak berpengalaman. Tentu saja, bagi pria, justru sebaliknya. Jika ada kecantikan yang ingin menajiskannya, maka jangan hanya memilikinya. Ya Tuhan, semakin banyak semakin baik, ah.